Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Terima kasih Bu Syafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Dan ini sebenarnya satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kemampuan otak kita itu sejauh mana. Kalau kalian bilang di Jawa katanya lebih bagus, belum tentu. Kalau kemudian kita punya ide yang bagus, dan ini kesempatan sebenarnya untuk kita mengimplementasikan ide-ide tersebut. Maka kemudian terkait dengan hal ini, kami menganggap bahwa BKM ini merupakan indikator bagi kami terkait dengan mutu lulusan. Karena di BKM ini kemampuan akademi kalian akan diuji, kemampuan komunikasi kalian diuji, kemampuan manajemen kalian diuji, termasuk kemampuan berpikir kalian akan diuji. Dan itu diadu secara nasional. Dan ini cukup menjadi perhatian bagi kami, karena BKM itu juga akan menjadi salah satu indikator prestasi mahasiswa kami, dan juga nanti akan menjadi salah satu nilai bagi akreditasi. Sehingga ketika mahasiswa itu lulus atau lolos didanain, apalagi sampai ke PIMNAS, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, dosen kami di fakultas, maupun kemudian kebanggaan bagi orang tua sebenarnya juga, karena mahasiswa anaknya berprestasi. Kebanggaan bagi masyarakat kalbar yang mampu ternyata, mahasiswa-mahasiswa kita itu ternyata mampu berkompetisi secara nasional. Tidak terkecuali dengan yang negeri maupun yang swasta. Dan ini sayang kalau kemudian dilewatkan. Nah, sehingga kemudian dengan strategisnya BKM ini, kami terus mendorong, terus men-support, termasuk kemudian memberikan pengharganya setinggi-tingginya bagi mahasiswa yang kemudian lolos, apalagi sampai PIMNAS. Dengan cara bahwa yang lolos BKM itu nanti akan dihargai seperti skripsi. Jadi skripsi itu tidak perlu lagi kalian kerjakan ketika kalian lolos BKM, apalagi sampai PIMNAS. Dan ini terbukti beberapa tahun ini, beberapa kakak tingkat kalian itu lolos tanpa skripsi, dikarenakan lolos BKM. Sayang sekali ini kalau dilewatkan. Jadi kami memang mengintegrasikan prestasi-prestasi akademik seperti ini ke dalam prestasi-prestasi kurikuler atau kurikulum berupa skripsi itu. Jadi tolong dimanfaatkan betul-betul. Bagi mahasiswa semester 2 yang memang masih baru, atau semester 4 yang mungkin belum skripsi, silakan tetap mengikuti. Apalagi kemudian bisa ikuti juga dengan anak semester 6 misalnya yang mungkin sudah memiliki kemampuan akademik yang lebih, pengalaman yang lebih banyak mungkin terkait dengan mengikuti ajang-ajang seperti ini. Silakan menjadi tim mereka. Kalaupun tidak, kalau memang punya ide tersendiri, silakan membuat. Nah kami akan juga mempersiapkan dosen-dosen kami. Hampir semua dosen akan kami libatkan di dalam proses pembimbingan BKM ini. Jadi tolong benar-benar diikuti. Sehingga kami menganggap pelatih-pelatih seperti ini merupakan pelatih yang strategis akan kita fasilitasi dengan penuh. Termasuk kemudian kami akan mencoba memanfaatkan organ-organ penting lainnya. Nah misalnya organisasi kemasuan akan kita libatkan di dalam mengikuti BKM ini. Nah pada kesempatan ini, pada pelatih ini kami telah menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup kompeten. Ada Pak Ari. Pak Ari ini adalah dosen dari Untan yang sudah banyak mengisi terkait dengan BKM karena beliau adalah reviewer juga. Reviewer juga bagi pelitian-pelitian dosen ya, tidak hanya pelitian mahasiswa. Jadi ini cukup kompeten dalam membimbing kalian. Dan kalian silakan menimba ilmu dari beliau sebanyak-banyaknya. Karena beliau pengalamannya cukup luar biasa. Kemudian yang kedua ada Ibu Linda, Dr. Linda Suwarni. Dan juga prestasi luar biasa, banyak publikasi tidak hanya nasional tapi juga internasional. Sehingga otomatis kemudian itu akan menambah pemahaman kalian tentang bagaimana membuat tulisan yang bagus dan bisa lolos BKM. Dan yang terakhir ada Bapak Septian. Bapak Septian ini alumni juga, alumni BKM juga. Saya kira cukup kompeten juga dan juga beliau juga mengurus banyak proposal-proposal untuk membantu mereka meng-upload dan juga mereview beberapa proposal BKM. Sehingga cukup kompeten juga di dalam pelatih ini untuk kita undang. Dan yang terakhir juga moderatornya juga ini Ibu Selvi. Ibu Selvi ini salah satu mahasiswa berprestasi dulu waktu masih mahasiswa. Saya masih ingat dulu, saya salah satu pemimbingnya. Lolos BKM, ada temannya juga yang lolos sampai BIMNAS. Di angkatannya Ibu Selvi ini juga banyak sekali yang lolos BKM. Kalau saya menyebutnya sebagai angkatan emas, karena paling banyak dulu di prodi kesehatan masyarakat mengalahkan prodi-prodi yang lain. Nah ini Ibu Selvi ini salah satu mahasiswanya. Jadi ini kita nanti terus terang di moderatorin dan juga narasumbernya yang luar biasa dan cukup kompeten di BKM ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan banyak hal. Zoom-nya dan juga ada panitia khusnya dan sebagainya. Dan diharapkan maswa dapat mengikutinya sampai selesai. Pada akhirnya saya sampaikan selamat mengikuti perlatihan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Pak Pusat Ibu Kesehatan, Pak Ismail Asal dari MSC yang telah memberikan pengantar seluruh motivasi-motivasi bagi kita semua terutama untuk adik-adik mahasiswa untuk mengikuti PKM ini. Tadi sudah disampaikan sempat disinggung pula bahwa banyak sekali reward yang akan diberikan kepada adik-adik salah satunya yaitu apabila lolos PKM akan di, PKM tersebut akan diakui sebagai skripsi di Pak Kutus Ilmu Kesehatan ini. Nah, dan ini juga sudah terbukti untuk beberapa angkatan. Mungkin yang baru-baru ini ada sama Deca, semester 8 saat ini. Deca, ada Erin Angraini, dan Alhamdulillah di Vikes ini banyak yang lolos. Untuk tahun ini saja ada enam. Dan saya berharap sekali semoga tahun ini dapat meningkat lagi dari Pak Kutus Ilmu Kesehatan ini. Karena saya di sini juga merupakan alumni ya, alumni dari Vikes. Jadi juga pernah merasakan juhor ya PKM juga. Jadi ingin mengajak adik-adik semua untuk ikut dalam PKM ini. Baik, Bapak-Ibu dan adik-adik yang saya banggakan. Hari ini kita akan disampaikan materi PKM oleh orang-orang yang berkompeten yang tadi sudah disampaikan. Nanti untuk sesi pertama yaitu Bapak Septian Triadis Syahputra, SPD. Beliau merupakan pernah meraih PIMNAS ya. PIMNAS di Haluuleo, Kedari. Nah, beliau juga merupakan staf di pusat penggembang karya mahasiswa dan ilmi. Jadi sangat memahami, memahami seluk-beluk PKM dari pembuatan sampai penguploadan. Nah, inisiasi ini penting sekali. Bapak Septian akan memberbagi pengalaman PKM sekaligus BIMNAS dan bagaimana cara penguploadan. Karena apa? Karena sebagus apapun proposal yang kalian buat, tapi kalau gagal dalam penguploadannya, ya sama saja ya. Sama saja proposalnya tidak sampai ke reviewer nantinya. Sia-sia jadinya. Nah, jangan sampai kerja keras kalian yang sudah membuat proposal tersebut menjadi sia-sia. Makanya saya sangat berharap Anda semuanya dapat menyimak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ari ya, Pak Ari Budiantoro, Dr. Ari Budiantoro. Beliau merupakan reviewer eksternal dan juga sangat sering kita libatkan di PKM di UM Pondianang ini. Nanti insya Allah kamu bergabung di jam 10 dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Linda Suwarni, MKS. Nah, saya rasa dari sudah tidak asing lagi dengan Ibu Linda. Beliau juga merupakan dekan sebelumnya. Kemudian beliau juga sangat intent dalam meloloskan, continue ya. Sudah tiga tahun betul-betul meloloskan mahasiswa PKM. Nah, dan beliau juga merupakan reviewer internal di PKM internal, Wem Pondianang yang selalu kita adakan sebelum PKM Kemendikbud yang selalu juga dibuka pada setahunnya. Nah, jadi insya Allah tiga-tiga narasumber ini penting untuk Anda dengarkan, jangan sampai terlewatkan adik-adik, ini kesempatan emas ya untuk kalian ikuti. Baik, untuk memanfaatkan waktu ini sudah jam 9, saya langsung saja mempersilahkan kepada Bapak Setian untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Setian, Tradisya Putra, SPD, kami persilakan. Baik, adik-adik, nanti bagi adik-adik yang aktif bertanya, akan ada door prize yang disiapkan oleh fakultas ya, dari kesmas maupun psikologi, baik itu Pak Sintang, maupun yang ketapa, maupun apalagi yang di Pontianak, silakan aktif bertanya, karena yang aktif bertanya akan kita berikan door prize. Oke, adik-adik, silakan mengikuti. Apakah suara saya terdengar-dengar baik, Bu? Oke, bisa saya mulai, Bu, ya? Ya, silakan, Pak Sintang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 berada di sini kalau membininya mahasiswa yang berlaku yang berlaku yang berlaku berlaku berjalan berlaku 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 pada kami Selamat menikmati 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 dari bekannya, itu menyampaikan kepada kita, dan juga kita dari universitas juga bangga dengan perayaan ini kemudian 4 kelompok lagi itu adalah PKM GFK nah, semoga di tahun-tahun yang akan datang terutama di tahun ini, semakin banyak lagi yang lolos, ya, kita doa bersama kemungkinan, ya, kita doa bersama mudah-mudahan kesmas yang dasar dari kelas intang, psikologi, atau kelas ketapang, itu juga bisa lolos sampai didanai, dan sampai dengan ajang nasional nanti yaitu PENAS nah, ini merupakan klasterisasi kota PKM untuk Universitas Muhammadiyah Pontianak tahun 2021, yang keluar dari Kemendikbud oke, dimana Universitas Muhammadiyah Pontianak, itu masuk di klaster ketiga ya, masuk di klaster ketiga dengan jumlah kota untuk PKM 5 bidang itu sejumlah 210 ya, untuk PKM AI itu 30 kemudian PKM GT itu 30 dan PKM GFK itu 30 apabila kita totalkan sebanyak 300 proposal ya, sekali lagi sebanyak 300 proposal semoga kuota ini dapat terpenuhi oleh adik-adik sekalian ya, karena apabila tidak dimanfaatkan sangat disayangkan sekali berdasarkan pengalaman tahun lalu banyak yang minta akun ke kita namun tidak meng-upload proposal ya, nah apabila nanti ya yang minta akun kepada kita namun tidak meng-upload proposal karena ini dibatasi hanya 300 proposal saja kita akan melakukan evaluasi kembali ya, kita akan melakukan evaluasi kembali karena kalau sudah kita daftarkan akun sebanyak 300 ada kelompok yang lain lagi mau mengajukan itu tidak bisa nah, oleh sebab itu kita akan mengevaluasi bagi adik-adik yang benar-benar ingin meng-upload proposalnya itu kita ambil akan kita berikan akunnya ya, namun kepada adik-adik yang hanya memutuskan untuk hanya untuk tugas saja tetapi tidak di-upload ternyata ya, nah ini menjadi evaluasi kita semoga 300 ini dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk adik-adik sekalian meng-upload proposalnya next book oke ini beberapa faktor mengapa proposal adik-adik sekalian itu gagal di-upload nah, yang pertama ya tidak mengetahui cara pengupload proposal BKM mungkin di sini ada yang baru pertama kali meng-upload proposal atau mengajukan proposal nah, mungkin agak sedikit familiar terkait program ini ya pada dasarnya sekali lagi kalau adik-adik sekalian membaca pedoman dengan baik dan benar insya Allah jawabannya sudah ada di situ ya terus bagaimana jika adik-adik tidak mengetahuinya cari tahu kepada yang tahu ya kepada yang tahu siapa ya tentunya mungkin kakak tingkat yang pernah lolos atau teman yang pernah lolos manfaatkan dosen pemimbing di sini peran dosen pemimbing adalah membimbingi adik-adik sekalian mengawasi adik-adik sekalian mendampingi adik-adik sekalian sampai dengan proposal adik-adik itu terkirim nanti kalau sudah lolos itu nanti kita akan membantu kembali ya nah, yang kedua salah dalam pengisian data pengajuan nah, selain adik-adik mengirimkan proposal adik-adik juga harus mengisi data entry-an di web nah, jangan sampai di dalam proposal itu berbeda dengan entry-an di web contoh misalnya adik-adik mengajukan PKMRE katakan tetapi di dalam web entry-annya adik-adik mengisi PKM RSH nah, tentu itu skim yang berbeda lebih lagi kalau misalnya skimnya antara PKMK dengan PKMPM nah, jangan sampai salah ya cek kembali administrasi-administrasinya kemudian yang ketiga tidak mengulangi lagi apabila terjadi kegagalan pengaplotan nah, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasannya pengaplotan proposal itu paling lambat di tanggal 28 Februari 2021 ya 28 Februari 2021 ingat itu hari minggu ya nah kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak itu melaksanakan pengaplotan bersama pada tanggal 22 sampai tanggal 26 nah jadi mungkin bagi adik-adik yang berada di kota Pontianak itu bisa langsung ke kampus ya kita akan membantu adik-adik sekalian nah bagi yang berada di luar kota Pontianak mungkin ada yang berada di kampung halaman insyaallah tadi kami sudah memberikan nomor HP atau nomor WA kami bisa menghubungi kami insyaallah akan kami pandu ya adik-adik sekalian sampai dengan tujuan oke nah biasanya di detik-detik terakhir itu Hamin 3 itu ya serpot dari pusat itu agak sedikit lambat atau lola ya nah karena ini adalah ajang nasional kita bayangkan satu pintu itu yang masuk itu adalah seluruh Indonesia seluruh mahasiswa Indonesia nah biasanya kalau udah di detik-detik terakhir itu agak sulit itu dalam penguploadan jangan kan mau mengupload masuk aja di webnya aja susah gitu ya makanya jauh-jauh hari kalau bisa Hamin 7 dari tanggal 22 sampai tanggal 26 itu manfaatkan untuk adik-adik mengupload jangan lagi nanti baru bersibuk nak minta akun pengalaman tahun lalu di detik-detik terakhir dimana adik-adik sekalian banyak yang ingin mengupload ternyata masih ada juga yang mau minta akun nah nanti akan saya jelaskan bagaimana cara meminta akun nah yang terakhir jangan sampai melewati batas akhir pengaprotan untuk tahun ini kami masih juga mencari informasi apakah ada perpanjangan atau tidak namun sepengetahuan kami sampai saat ini itu masih di tanggal 28 Februari 2021 nah manfaatkan waktu ini masih ada 12 hari ke depan untuk adik-adik memanfaatkan oke empat 4 faktor ini yang biasanya yang menyebabkan kegagalan pengaprotan penguasa PKM nah kemudian tahapan mendapatkan akun PKM nah ini juga perlu adik-adik ketahui ya bagi adik-adik yang ingin mengajukan PKM dan mungkin di sini juga kemarin ya kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah lolos PKM internal UM Pontianak di tahun 2020 yang tahun lalu untuk pengajuan PKM di tahun 2021 kami mengucapkan selamat dan kami juga sudah menyampaikan yang lolos kemarin yang diberikan insentif itu diwajibkan untuk mengajukan PKM ya dengan proposal yang sudah dinilai oleh reviewer dan sudah ada beberapa catatan dari panitia nah yang pertama ini khusus untuk semuanya mahasiswa menuliskan atau mengirimkan data pada admin masing-masing prodi nah mungkin kalau yang dari Pontianak yang dari kesmas kelas Pontianak itu bisa menghubungi Pak Anton atau Bu Sri kemudian kalau yang dari Sintang silahkan hubungi admin yang berada di Sintang kemudian kalau yang psikologi itu dapat menghubungi Bu Saida mungkin yang Ketapang bisa menghubungi admin yang Ketapang atau yang ada di kota Pontianak kemudian nanti apabila adik-adik sudah ada datanya dengan data nama ketua pengusul kami hanya minta data nama ketua pengusulnya saja tidak anggotanya kemudian NIM ketua jenis PKM ingat ya jenis PKM-nya apabila R itu disebutkan RE atau RSH jangan R saja nanti kami bingung ini masukkannya di mana ini kemudian judul PKM apabila masih belum mendapatkan judul yang fix tidak masalah kalau misalnya adik-adik menggunakan judul yang sementara dulu nanti judul kan bisa diubah yang tidak bisa diubah itu jenis PKM-nya jadi ajukan judul judul sementara dan yang terakhir nama dosen pemimbing nanti silakan ditanyakan kembali lagi ke panitia ataupun ke peraudi masing-masing untuk dosen pemimbing ini apakah sudah ditentukan atau mahasiswa yang mencari dosen pemimbingnya nanti silakan dikoordinasikan kemudian yang kedua apabila data-data yang yang sudah saya sebutkan tadi dikumpulkan diberikan kepada admin maka admin tadi akan memberikan data tersebut kepada operator nah yang ketiga kami operator akan mendaftarkan mahasiswa pengusul untuk mendapatkan akun dan memberikan akun tersebut kembali kepada admin kami akan usahakan 1x24 jam kami akan memberikan datanya semakin cepat juga kami mendaftarkan akun dan adik-adik akan mendapatkan akunnya nah yang keempat mahasiswa mendapatkan akun dari Prodi nah akunnya berupa username dan password ya usernamenya itu kode PT ya 111 013 013 013 ujungnya adalah name kalian masing-masing yaitu name ketua passwordnya itu ada 8 angka yang nanti akan kami kirimkan kepada admin Prodi nah akun ini yang yang nantinya digunakan untuk masuk ke dalam webnya ya oke oke saya sudah masuk ke cara penguploadan proposal PKM nah ini juga perlu adik-adik ketahui pada dasarnya kalau adik-adik sudah mengerti cara penguploadannya insyaallah dalam waktu 10 sampai 15 menit saya yakin ya adik-adik bisa ya mengupload proposal dengan baik dan benar namun perlu adik-adik ketahui bagaimana caranya yang pertama silahkan adik buka di Google di kolom Google klik aja simbel Mawa PKM 2021 ya 2021 setelah di klik nanti akan timbul menjaduk oke akan timbul pemberitahuan di Google simbel Mawa yang selanjutnya oke nanti setelah masuk di simbel Mawanya ya ini merupakan tampilan awal dari brand simbel Mawa ya disinilah beberapa program yang ditawarkan dari Kemendikbud untuk mahasiswa salah satunya adalah PKM ini nah di kolom kanan atas ada login sim ada login sim oke yang di tanda panah yang di ada kolom peta itu nah itu ada login sim silahkan adik-adik klik oke apabila adik-adik klik maka akan timbul brand seperti ini yaitu memasukkan username dan password atau akun yang tadi adik-adik dapatkan dari admin tadi nah silahkan masukkan nanti ada angka penambahan untuk itu fungsinya untuk validasi kemudian tampilan brand simbel Mawa nah ini merupakan tampilan awal dari ketua kelompok ini yang memegang akunnya adalah ketua kelompok maka brand identitasnya adalah identitas ketua kelompok ini kemarin saya gunakan punya mahasiswa dari Vikes nah ini caranya yang pertama klik pengajuan usulan pada kolom pada kolom utama simbel Mawa nah disitu ada pengajuan identitas ya atau pengajuan usulan nah oke disitu ada kolom pengajuan usulan nah apabila kita klik maka akan timbul nanti identitas usulan yang ada di bawahnya next lagi oke disini ada identitas usulan nah di identitas usulan lah nanti adik-adik sekalian akan mengedit data ketua pengusul ya atau ketua kelompok dan anggota anggotanya ya next nah diisi data pengusul PKM sesuai dengan pertanyaan nah disitu ada beberapa kolom yang kosong ya silahkan adik-adik sekalian isi sesuai dengan pertanyaan seperti nomor HP ya kalau ada nomor telepon rumah silahkan diisi email dan lain sebagainya jangan sampai salah mengisi data ya apabila mau mengganti judul PKM silahkan klik di kolom judul namun jenis PKM tidak bisa diganti nah sekali lagi saya sampaikan ketika adik-adik memberikan data adik-adik sekalian ke admin pastikan dulu jenis PKM tidak berubah ya apakah PKMK PKMM PKM KC dan sebagainya PKM GFK jangan sampai salah ya karena kalau misalnya terjadi kesalahan itu yang hanya bisa menggantinya dari operator PT ya operator PT akan mengkonfirmasi ke operator pusat nah itu urusannya agak sedikit panjang lagi dan biasanya respon dari operator pusat karena mungkin sibuk itu agak lama nah sekali lagi jangan sampai salah ya nah kalau judul itu masih bisa diubah ya apabila adik-adik ingin mengganti judul atau menambah atau mengurangi judul itu masih bisa oke disitu ada kolomnya oke 10 biaya usulan diisi direntang 5 juta sampai 10 juta nah pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya itu maksimal biaya usulan itu 12 juta 500 namun pada tahun ini maksimalnya 10 juta nah disitu terlihat pada kolom biaya usulan terdapat kolom RP nah itu silahkan jika adik-adik menuliskan di dalam proposalnya biaya usulnya biaya usulannya adalah 10 juta maka diketik saja 1 0 nya berarti ada 7 tidak pakai titik ingatnya tidak pakai titik langsung saja klik saja 1 dengan 0 nya ada 7 kemudian sumber lain apabila adik-adik sekalian mendapatkan bantuan dari perguruan tinggi atau dari fakultas atau dari proji itu bisa dituliskan dengan ketentuan 25% dari pengajuan misalnya adik-adik mengajukan 10 juta berarti maksimal bantuan dari misalnya perguruan tinggi fakultas proji itu berarti 2 juta 500 silahkan mungkin ada fakultas atau proji yang bisa menambahkan sumber pendanaan dari adik-adik sekalian silahkan informasi kemudian disitu ada pilihan bidang tadi pilihan bidang nanti disesuaikan saja dengan bidang adik-adik sekalian itu hanya pilihan yang tidak diisi misalnya adik-adik tentang kesehatan misalnya tentang pertanian dan sebagainya itu silahkan disitu oke yang kesebelas mengisi data anggota dengan cara mengklik kolom tambah anggota nah ketua disini ya menjadi sentral ya dimana harus mengisikan identitas anggota-anggotanya karena yang memegang akun itu adalah ketua yang webnya itu adalah web ketua jadi identitas ketua pada dasarnya sudah terisi dengan sendirinya ketika kami mendaftarkan namun ketua bertanggung jawab untuk mengisikan ya identitas anggotanya disitu ada tambah anggota nah pada tahun ini jumlah anggota di PKM 2021 ini semua kalau tahun lalu PKM karya tulis yang AI dan GT itu hanya 3 orang maksimal nah pada tahun ini 3 sampai 5 orang untuk semua ya untuk semua tim PKM nah klik saja tambah anggota maka nanti ada tampilan selanjutnya oke nah ini contoh kolom untuk tambah anggota ingat ya sekali lagi saya tekankan disini ketua bertanggung jawab atas identitas anggotanya jika ketua salah dalam mengisikan data identitas anggotanya maka untuk tahun-tahun berikutnya akan mengalami kejadian kesalahan itu ya nah sekali lagi jangan sampai salah contoh misalnya name-nya jangan sampai kebalik namanya jangan sampai kebalik gitu ya karena data ini akan tersimpan mungkin tahun-tahun sebelumnya ada adik-adik yang sudah mengikuti kalau misalnya adik-adik yang tahun-tahun sebelumnya sudah mengikuti apabila diklik name-nya ya ya diklik name-nya itu langsung keluar datanya berarti data adik-adik sekalian sudah ada sudah terisi sebelumnya namun yang masih baru ya kayak misalnya anggota yang masih di bawah yang di semester-semester bawah ya yang masih baru itu datanya tentunya tidak ada karena baru didaftarkan nah jangan sampai salah karena kalau misalnya salah di tahun berikutnya itu juga salah datanya nah ini juga dulu terjadi di saya ketika saya juga dulu tidak tahu karena hal ini kakak tingkat saya hanya minta name saya saya kirimkan name saya ternyata dia mengisinya kebalik yang harusnya 52 jadi 25 ujungnya pada dasarnya yang 25 itu punya cewek lagi nah jadi jangan sampai salah ya ini akan berakibatkan kedepannya juga salah bagaimana jika salah jika salah maka operator dari PT itu akan mengkonfirmasi operator pusat untuk menggantinya atau menghapusnya kembali ya itu sekali lagi prosesnya biasanya agak lama oke kalau sudah diisi datanya silahkan disimpan ingat ya anggota ketua itu tidak terhitung anggota ya berarti apabila adik-adik mengajukan ada 5 orang berarti 1 ketua berarti 4 orang itu adalah anggota anggota 1 sampai anggota 4 dan seterusnya oke tampilan beranda berubah setelah penambahan anggota tambah lagi sesuai dengan jumlah nah ini contoh penambahan anggota di kolom kanannya itu ada tanda merah seperti tong sampah nah itu adalah delete apabila adik-adik ingin mengganti anggotanya dia disini tidak ada kolom edit hanya kolom delete apabila terjadi kesalahan silahkan diulangi kembali oke luaran diisi sesuai dengan data proposal nah di proposal di proposal adik-adik sekalian pada 1.4 itu adalah luaran yang diharapkan silahkan lagi dicek di pedoman yang terbaru di pedoman yang lama itu 1.4 itu ada luaran yang diharapkan di dalam proposal adik-adik sekalian nah luaran yang diharapkan di dalam proposal itu juga dituliskan ya pada kolom web ini ya misalnya disitu ada urut 1 berarti urut 1 luarannya misalnya luarannya itu adalah laporan kemajuan simpan kemudian klik lagi urut 2 misalnya laporan akhir simpan kemudian yang ketiga ya jurnal atau artikel ilmiah ya atau jurnal ilmiah yang dipublikasi di mana sebutkan statusnya apa misalnya bersinta semakin tinggi simpannya semakin bagus gitu ya misalnya bersinta 2 ya sinta 3 dan sebagainya atau berindeks skopus dan sebagainya silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya semakin banyak luaran yang diharapkan semakin bagus juga penilaiannya oke next nah apabila data sudah terisi semua maka klik kolom selesai pada bagian bawah nah sekali lagi ini jangan lupa adik-adik sekalian mengklik kolom selesai karena apabila adik-adik sekalian lupa mengklik kolom selesai data adik-adik sekalian itu belum tersimpan ya kecuali adik-adik sudah mengklik kolom selesai secara otomatis data adik-adik sekalian itu sudah tersimpan dengan baik dan benar oke pastikan lagi sebelum mengklik selesai datanya sudah baik dan oke oke kembali ke kolom identitas usulan klik kolom pengesahan nah di tahun 2019 kebawah ya dulu menggunakan cover dan lembar pengesahan ya dulu namun di tahun 2020 di tahun kemarin cover dan lembar pengesahan itu sudah tidak digunakan ya kemungkinan ini juga berlaku sampai ke tahun-tahun yang akan datang ya cover dan lembar pengesahan itu tidak digunakan ya jadi adik-adik jangan lagi membuat cover dan lembar pengesahan di dalam proposalnya nah itu udah tidak taat aturan ya itu udah tidak taat aturan ya itu udah karena penilaian pertama ya pada proposal itu adalah administrasi bukan isi ya kalau ada administrasinya tidak sesuai dengan pedoman jangan kan mau dibaca isinya gitu sekali lagi kami tekan jangan sampai salah ya apabila adik-adik mengklik pengesahan maka nanti akan timbul data seperti ini next nah ini pada dasarnya memudahkan kita kalau yang dulu harus membuat lembar pengesahan nah sekarang itu secara otomatis lembar pengesahannya itu sudah dibuat oleh web ya kita hanya meng-entry datanya nah disini nanti ada kolom yang kosong silahkan diisi ya sesuai dengan pertanyaan next saya ambil contoh misalnya kolom yang kosong itu ya ini di kolom biaya usulan itu kosong silahkan adik-adik tuliskan berapa biaya usulannya kemudian jangka waktu pelaksanaan nah berdasarkan pedoman yang terbaru itu 2-4 bulan kalau pedoman yang lama 3-5 bulan jangan ada lagi yang 5 bulan nah untuk yang PKM internal kemarin kan banyak tuh pelaksanaannya itu 5 bulan ya jangan jangan lupa diubah ya khawatirnya gara-gara jangka waktu pelaksanaannya salah nah itu akan menyebabkan profesor kalian tidak lolos oke kemudian disitu ada kota nah ini kota perguruan tinggi karena PT atau perguruan tinggi Universitas Mamadiah Pontianak berlokasi di Pontianak jadi tulis aja Pontianak nah disampingnya itu ada tanggal itu sesuai dengan adik membuka webnya ya ada adik membuka webnya pada tanggal berapa disitu tertera tanggalnya kemudian di kolom kiri disitu ada yang menyetujui yang pertama ada Wakil Pembantu Dekan next nah dimana Wakil Pembantu Dekan sekarang masih Ibu Marleni ya disitu saya tuliskan Ibu Marleni Wati ya SSI MKM ya ingat disitu diminta NIP atau NIC ya karena kita di perguruan tinggi ini menggunakan NIC disitu juga sudah saya tuliskan NIC Ibu Marlen ya kalau misalnya kalian lupa silahkan dicatat ya karena dosen itu memiliki dua ada NIC ada NIDN ya yang NIDN itu agak sedikit pendek ya kemudian yang di bawahnya next book kemudian yang di bawahnya ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ini adalah Bapak Dr. Mawarli MM ya NIC beliau yang sudah ada di layar kita ya jangan sampai salah nama jangan sampai salah NIC ya karena datanya akan divalidasi oke yang 19 nah disini ada kolom penguploadan proposal di sebelah kanan sekali itu ada kolom proposal ingat ketika adik-adik ingin mengupload proposal itu dalam bentuk PDF ya jangan lupa mengganti nama file karena ini sering terjadi PKM internal kemarin ada juga ya namanya nama file-nya tidak diganti saya ambil contoh mereka menuliskan PKM siap kirim kemudian PKM oke ya PKM dan lain sebagainya itu identitasnya nggak jelas ya sekarang itu kan udah diberikan ketentuan namanya itu misalnya tuliskan nama ketuanya underscore nama PT underscore jenis PKM contoh misalnya setian triadi saputra underscore universitas mamadia pontiana underscore PKM PM nah itu misalnya jangan sampai lupa diganti oke kalau sudah dijadikan itu di kolom kanan ya yang ada di kolom oke next nah apabila sudah diganti silahkan di upload nah disini nah ada tanda merah next oke disini ada tanda merah disini ada tanda merah ya apabila adik-adik sudah berhasil mengupload maka akan ada tanda merah itu ya nah itu bukti bahwa adik-adik sudah mengupload proposalnya ya nah apabila belum ada maka pengupload proposalnya belum terkirim ya kalian bisa mengonfirmasi kami operator apabila ingin memastikan apakah proposal kalian ini sudah terkirim atau belum itu bisa ya awas aja nanti kami tanya kepada kami apakah proposal saya sudah terkirim atau belum nanti kami akan mengecekkan kembali ya karena data juga masuk ke operator perguruan tinggi nah apabila sudah alhamdulillah proposal kalian sudah terkirim ya nah tugas kalian langsung mengkonfirmasi dosen pembimbingnya untuk segera divalidasi ya karena validasi ini akan bertingkat ya dari dosen pembimbing kemudian nanti ada validasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh wakil rektor 3 nah sekali lagi mengupload jangan di detik-detik terakhir karena beri waktu untuk dosen pembimbing ini memvalidasi nah bayangkan kalau misalnya adik-adik menguploadnya di detik-detik terakhir jam 10 jam 11 lewat malam gitu kan kapan lagi dosen pembimbingnya mau memvalidasi kapan lagi perguruan tingginya wakil rektor 3 untuk memvalidasi oleh karena itu kami mengajak adik-adik sekalian untuk mengupload bersama ya di tanggal 22 sampai di tanggal 26 Februari 2021 oke jangan sampai sudah dekat baru mau mengupload oke mungkin itu penyampaian terkait pengupload disini sedikit informasi ada juga program dari Kemendikbud yaitu program PKMI atau program kewirausahaan mahasiswa Indonesia dimana pada program ini ini merupakan perdomannya jika adik-adik berkenan ini merupakan program untuk berwirausaha yang pertama ada KBMI atau kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia nah pada dasarnya KBMI ini merupakan lanjutan dari PKMK kegiatan di mana syaratnya itu memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan ya minimal 6 bulan kalau misalnya kemarin adik-adik loros PKMK adik-adik masih melanjutkan program-programnya sampai dengan saat ini adik-adik bisa mengusulkan kembali di KBMI dan anggaranya itu lumayan ya 25 sampai 40 ya nah kemudian yang kedua ada ASMI akselerasi startup mahasiswa Indonesia ini aplikasi ya untuk web bisa web jualan jasa dan lain sebagainya ya lebih detailnya itu ada di pedoman yang ketiga ada PWMI atau pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia nah ini diperuntukkan kepada dosen dosen-dosen pembimbing itu apabila memiliki mahasiswa di cakupan fakultas atau prodi yang memiliki wirausaha nah itu bisa didampingi ya minimal berapa kelompok gitu untuk untuk usaha maksudnya itu bisa didampingi oleh dosen pembimbing dan diajukan next book nah ini juga perlu menjadi catatan ya pendaftarannya itu ditutup ya sampai dengan tanggal 26 kemarin dibukanya tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 pedoman penulisan mengacu pada buku pedoman yang terbaru yang ada di sampingnya ya sosialisasi PKM insya Allah kami dari pusat pengembangan karir akan melaksanakan sosialisasi berkait PKMI ini ya insya Allah pada tanggal 20 sampai tanggal 28 nanti akan kami informasikan lebih lanjut ya nah itu syaratnya minimal 6 bulan sudah berjalan usahanya next oke penampingan akun pengusuhan PKMI ya itu paling lambat 10 Maret akan ada informasi ketika sosialisasi dan pengaprotan bersama pada tanggal 22 sampai 26 Maret 2021 itu untuk bulan yang akan datang nah yang selanjutnya informasi yang ketiga ini terkait pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Muhammadiyah Pontianak ya sekarang lagi dibuka ini pendaftaran untuk Pima Press dari tanggal 1 sampai tanggal 21 nah masih ada kurang lebih 5 hari ke depan kita masih membuka pendaftaran untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ya dia menggunakan Google Form bisa kita kirimkan nanti linknya jika adik-adik berminat buku pedoman juga sudah ada nanti kalau misalnya yang mau akan kita berikan kemudian tahapan seleksi nah tahapan seleksi pada Pima Press tahun ini sedikit berbeda karena via daring jadi ada babak penyisihan yang menggunakan tes CAT wawasan kebangsaan dan tes CAT bahasa Inggris nah apabila loros di babak penyisihan masuk di babak final nanti baru ada presentasi karya tulis ilmiah kemudian bahasa Inggris ingat bahasa Inggris ini tidak memaparkan KTI-nya hanya perkenalan hanya ingin melihat adik-adik ini menguasai bahasa Inggris atau tidak kemudian nanti ada bakat dan prestasi nah ini bakat dan prestasi apa yang ada pada adik-adik sekalian nanti bisa menampilkan sertifikat lomba ya atau sertifikat organisasi atau SK ya kemudian pelaksanaan pemapres ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan jadi adik-adik misalnya yang berada di Sintang adik-adik yang berada di Ketapang dan berada di daerah adik-adik sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dari rumah ya tinggal sinyal saja semoga sinyal adik-adik sekalian itu selalu ada oke oke pelaksanaannya ini nah ini jadwal pelaksanaannya untuk pelaksanaan babak penyisihan insyaallah di tanggal 23 Februari 2021 dan babak finalnya di tanggal 23 Maret 2021 nah masih ada waktu untuk adik-adik sekalian mempersiapkan hal ini oke bu next next oke nah ini merupakan ini merupakan informasi mungkin ini sudah adik-adik dapatkan ya mungkin di web universitas ya ini adalah persyaratan umumnya dapat adik-adik baca maksimal di semester 6 ya umurnya tidak melebihi dari 22 tahun dimulai dari 1 Januari 2021 nanti buktinya adalah KTP atau KTM kemudian IPK minimal 3 dan belum pernah menjadi juara PIMAPRES tingkat nasional nah ini merupakan reward apabila adik-adik mendapatkan juara ya apabila adik-adik sudah masuk ke babak final itu akan mendapatkan seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan oke mungkin hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan dan untuk pemaparan materi terkait pengapus dan PKM semoga kita berdoa bersama kita berusaha bersama semoga di tahun ini banyak lagi yang mengajukan PKM dan banyak lagi yang lolos proposal PKM dan didanai sampai dengan Kepimnas oke terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator kepada Ibu Oke adik-adik ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya 10 menit mungkin ada yang ingin ditanyakan sembari nunggu Pak Ari yang lagi bersiap ya bersiap menyesuaikan Ibu Ibu mohon izin mau nanya Nanda Nanda Ibu Nanda mau nanya kalau untuk yang mahasiswa kemarin yang udah dapat akun apakah yang ini dapat akun baru lagi oke baik untuk suara saja jelas ya jelas jelas oke untuk sudah sudah mendapatkan akun itu masih biasanya masih pakai akun lama oh akun lama ya ibu masih ingat ya masih ingat kan akunnya pasportnya masih ingat kan masih oke nanti kalau misalnya ada trouble bisa hubungi di BKMA ya oke terima kasih ibu oh iya oke tapi ini ya Nanda untuk menambahkan kolomnya tetap harus mendaktarkan lagi ke admin jadi dari BKMA nanti akan menambahkan kolom 2021 biar kamu bisa masuk dan mengisi identitas proposalnya di kolom 2021 nantinya oh berarti apa namanya tetap tetap ini ya bu nanti ada penambahan pada kolomnya ya tetap di admin akan ke BKMA seperti itu oh berarti tetap tetap ngasih ini ya bu tetap ngasih identitas ya baik bu silakan ada pertanyaan lain assalamualaikum bu waalaikumsalam silakan nama pernyakan nama saya Siva semester dari semester 2 dari kesehatan masyarakat ingin bertanya bu ya untuk satu mahasiswa kira-kira berapa maksimal jumlah kelompok PKN yang bisa diikuti ya bu sekian semuanya apakah suara saya terdengar halo jelas jelas pak jelas oke kasih saja kenara sumber ya silakan oke sebelumnya saya minta maaf nih ya kalau misalnya sinyalnya agak kurang baik ya karena ini juga koneksi oke terima kasih jadi kepada yang saya tanya tadi yang nanda itu sudah dijelaskan sama bu selfie ya yang sudah memiliki akun pada tahun lalu itu tetap mendaftarkan diri ke admin karena untuk menambahkan kolom penguploadan proposalnya ya karena kalau misalnya kalian tidak mendaftarkan maka nanti tidak ada kolom untuk proposalnya mau di upload dimana ya lagi untuk semuanya itu harus mendaftarkan ke admin nah kemudian tadi terkait pertanyaan sifat jumlah anggota ya satu orang itu apakah boleh mengikuti lebih dari satu proposal ya di dalam pendoma terbaru itu satu orang boleh mengikuti lebih dari satu proposal ya boleh lebih namun untuk menjadi ketua ketua kelompok itu hanya satu hanya satu proposal saja tidak boleh lebih tapi kalau misalnya sifat mengikut di kelompok yang lahir menjadi anggota itu boleh di beberapa kelompok misalnya sifat di kelompok temannya yang A B C sampai A sampai F juga bisa ya namun nanti yang didanai itu tidak lebih dari dua proposal nah bisa saja sifat menjadi ketua di kelompok yang satu dan anggota di kelompok yang satunya lagi atau kedua-duanya menjadi anggota yang didanai dapat dipahami sifat bisa pak yang makasih pak oke sifat sudah sudah jelas sifat alhamdulillah sudah jelas bu semesta dua ya sifat semesta dua ya semesta dua ya nanti ini ya sudah di alhamdulillah dari dua tahun terakhir untuk PKM itu sudah diperbolehkan dari semester bawah nah jadi silahkan kalau sifat sudah pengen jadi ketua silahkan saja ya kalau ini ajak teman-temannya malah dan sangat dianjurkan juga untuk lintas prodi biasanya misalnya kalian untuk PKM kewirausahaan bisa mengajak teman di ekonomi ya sebagai misalnya dia pandai dalam menghitung keuntungan BOP dan sebagainya itu boleh juga dari misalnya kesmas ke psikologi juga tandem sama-sama itu boleh juga dan sangat dianjurkan juga lintas angkatan ya angkatan misalnya semester 2 sama semester 4 itu silahkan juga ya oke baik satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk kendaraan sumber selanjutnya silahkan adik-adik yang bertanya ini akan mendapatkan doorpress ya ada kita disediakan ada 10 doorpress ini Alhamdulillah ini dua sudah sudah sifat dan nanda silahkan satu lagi adik-adik yang mau bertanya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam silahkan namanya nama saya Maria Yolan dari semester 4 kesehatan masyarakat izin bertanya Bu untuk kelompok yang kemarin lolos seleksi internal dan mendapatkan insentif apakah insentif itu dapat dimasukkan datanya ke sumber dana yang lain oke baik untuk kemarin yang PKM internal untuk kemarin sudah didanai oleh KMP Pontianak itu tidak tidak dimasukkan karena itu hanya reward yang diluar dari ini ya diluar dari PKM seperti itu jadi tidak tidak boleh untuk dimasukkan dan memperyolan ini nanya saya mengingatkan untuk 100 proposal yang kemarin ikut dan saya ingat sekali yang paling banyak memang dari Prodi Psikologi dan Kesmas jadi adik-adik jangan lupa untuk menyesuaikan proposal adik-adik dengan panduan PKM yang terbaru karena kalau kemarin itu kan kita masih mengacu panduan PKM 2020 nah sekarang kan sudah keluar tuh panduan PKM 2021 nanti insya Allah kami share di kolom chat panduannya nah itu harus segera disesuaikan jangan sisa yang kemarin langsung saja di upload jangan tapi banyak hal yang harus disesuaikan seperti kalau PKM PM namanya saja sudah berbeda kalau kemarin ada PKM sekarang ada PKM PM kemudian untuk tanggal mungkin tanggal kerja sama mitra nah mungkin kemarin sudah terlalu lama ini tahun 2020 nah diubah tanggalnya menjadi 2021 dan masih banyak hal lain yang harus disesuaikan termasuk pendanaan ya dan metode juga metode yang disesuaikan ada yang pihak daring dan boleh juga luring tapi dengan luring dengan protokol kesehatan yang ketat itu yang disebutkan kemarin jadi ada-ada harus menyesuaikan dengan panduan PKM 2021 oke baik Yolan gimana sudah jelas sudah jelas Bu terima kasih Alhamdulillah nah disini juga sepertinya Pak Ari Widiantoro sudah bergabung di zoom meeting kita Assalamualaikum Pak Ari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Selviana dan semuanya Bapak Ibu sudah sebut MP adik-adik mahasiswa Alhamdulillah sehat Pak Ari Alhamdulillah sehat Pak ya oh ya Pak selamat Pak ya ini Untan Alhamdulillah masuk ke 6 6 perguruan tinggi ya 6 perguruan nasional kemarin BIMNAS Masya Allah kami apa merasa tetangganya Untan berbahagia juga Pak sama-sama makasih ya Pak Ari juga bagian dari kemahasiswaan Untan yang juga sering sering apa berkontribusi pada kami juga mendampingi kami nah semoga menular Pak menular ya minar 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 menular kami teman-teman ini Untan baik adik-adik waktu sudah menunjukkan pukul 10 kita akan mendengarkan pemamparan materi dari Pak Ari Widiantoro sebelum kita mendengarkan saya akan membacakan CV dari beliau nama lengkap Pak Ari adalah Dr. Ari Widiantoro SSCM MSI jawabannya fungsionalnya Lektor dapat tanggal lahir Purworejo 1 April 1973 bidang kealiannya kimia organik bahan alam nah Pak Ari ini berasal dari kimia jurusan kimia dalam fakultas MIPA alamat kantor beliau di Untan pastinya kita sudah tahu di mana nah beliau di fakultas MIPA nomor telpon nah handphone mungkin nih boleh Pak ya saya sampaikan phone-nya Pak iya silahkan 0812 maaf 0812 40647898 dan WA-nya 0821 53175192 oke anggama rumahnya di Paris Paris nih agak jauh ya Farah Jusin maksudnya ya Farah Jusin Farah Jusin 2 ternyata Farah ini mungkin 5 menit aja Pak ya dari rumah ke Untan Pak ya Farah Jusin 2 Komplek Kuri Akcaya 3 nomor F14 nah kemudian beliau S1-nya diundip nah sama Burinda juga diundip nih S2-nya diundip 4 di Bandung wah apa nih jalan-jalan nih pendidikannya Semarang Bandung dan Jakarta wah Masya Allah Jawa Tengah Jawa Barat kembali ke Jawa Tengah lagi Jawa Jakarta oke baik ini banyak sekali penelaman penelitian beliau ini kalau saya sebutkan nih bisa bisa lama ini dan beliau merupakan penghargaannya ini dosen berprestasi ya dan beliau Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin mengantarkan Untan menjadi masuk ke peringkat ke-6 ya 10 terbesar peraih medali di PIMNAS tingkat nasional oke baik inilah Pak Ari Widiantoro saya persilahkan pada Pak Ari untuk menyampaikan materinya silakan Bapak baik terima kasih moderator Ibu Selviana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu dosen UMP ini kolega-kolega riset kolega-kolega pengabdian kolega-kolega diskusi yang lainnya Bu Selviana Pak Septian Bu Linda tadi saya juga lihat terus beberapa dosen di videonya terlihat juga sama adik-adik mahasiswa tadi selamat ya sudah nabung 100 proposal lolos internal itu sudah bagus sekali bagus sekali tinggal yang 100 ini didampingi didampingi kemudian apa info selanjutnya untuk yang sampai 28 kan bisa dibuka gelombang kedua ya gelombang keduanya untuk internal UMP sehingga nanti akan tambah lagi karena klaster dari jumlah kuota klaster itu naik ya kalau klaster 2 itu kemarin 425 sekarang jadi 510 nah tetapi konsep seleksinya juga rasionya harus kita betul-betul kompetisinya supaya hasilnya bagus jadi adik-adik tadi yang dinyatakan lolos internal 100 segera bergerak ya untuk perbaikan nanti pasti didampingi oleh dosen-dosennya nanti akan diberikan tambahan masukan nah nanti untuk Vikes ini kayaknya saya nanti mungkin bisa dimasukkan di grup kayak kemarin di grup informatika sama grup manajemen syariah ya manajemen syariah tapi kalau yang informatika kemarin ini apa namanya sharing pengalaman aja itu kita sampai WAnan jam 11 malam karena Pak Azrulnya itu ramai sekali jam 11 malam kita masih WAnan terakhir itu jam 1 malam nah tapi kalau yang manajemen syariah itu mungkin malu-malu ya belum ada satu pun yang tanya nah ini nanti Vikes karena banyak sekali pesertanya bisa jadi kita bisa WAnan nanti saya akan kasih apa ya kita atau sistematika atau substansi atau di luarannya bisa untuk apa kita sharing nah itu yang yang menarik sekali karena saya juga dapat suratnya dari Narasumber Buksel Vianna itu saya di kupas tuntas panduan saya langsung aja ke PDF ke panduannya karena ternyata dari beberapa sharing latihan dicoba namanya juga per point ya garis besar ternyata mahasiswa tidak mau baca panduan tapi baca slide jadi akhirnya itu membuat apa interpretasinya berbeda jadi saya akan langsung saja ke panduannya Ibu ya mohon share sinyal ya sinyalnya lagi delay kah Bu iya delay Pak mungkin mohon bantuannya Pak Ari dijadikan co-host ya untuk biar-biar share screen ya sebentar bantuannya Pak Ari dijadikan co-host ya terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 offline, maka responden nanti konsepnya dihubungi by telepon atau WA. Contohnya misalkan targetnya adalah ada model yang akan diterapkan kepada populasi sampel, misalkan sampel ke kader-kader posyandu, diatur sampelnya, homogenitasnya dicek, sampelnya mengikuti standar statistik, kemudian Anda melakukan treatment terhadap responden, kemudian dicek perubahannya sebelum dan sesudah, parameternya seperti apa, itu boleh. Jadi perubahannya seperti apa? Pengen tahu modelnya itu memberikan efek, enggak? Tapi judulnya jangan gunakan pengaruh, karena apapun yang diberikan terhadap treatment itu, itu pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Jadi gunakanlah targetnya apa setelah melihat latar belakang. Jadi dari latar belakang kan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui XYZ. Kemudian model ini dibuat untuk apa? Meningkatkan pengetahuan misalkan. Paling sederhanalah meningkatkan pengetahuan. Maka judulnya langsung saja peningkatan pengetahuan kader posyandu melalui apa, seperti itu. Jadi jelas gitu. Targetnya itu jelas meningkatnya gitu kan. Nah PKMK tidak terikat bidang ilmu. Nah PKMK, PKMPM ini sangat menarik sebenarnya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa itu yang semester 1, 2, 3, 4. Ini menarik kenapa? Karena Anda tidak dituntut berpikir yang keras. Tidak dituntut berpikir yang sudah dengan jurnal, kemudian bisa membuat hipotesis, kemudian memahami prosedur, parameter, statistiknya, macam-macam, gimana-mana ya. Teknik analisisnya itu, ini nggak terlalu dituntut. Tetapi PKMKnya kalau bisa yang kreatif. Jadi berbasis industri kreatif. Contohnya, kalau yang bergabung dengan IT, misalkan ke jasa layanan. Jasa layanan misalkan jemput laundry, jemput laundry itu boleh. Atau jemput anak itu boleh. Tapi dibuat modelnya, aplikasinya seperti apa. Itu PKMK, ada jasanya, ada profitnya. Jadi produk berbasis IPTEC, bisa produk jasa, bisa produk barang. Nah, seperti itu. Yang psikologi, misalkan memberikan layanan, layanan konsultasi, jasa konsultasi. Anda menjadi kayak penghimpun, penghimpun psikolog-psikolog. Misalkan kemudian Anda memberikan layanan, kemudian memberikan harganya, jadi tarif untuk konsultasi itu bisa ke situ. Dibuat dalam bentuk kayak jasa online, itu boleh. Nah, tapi dibuat yang unik, yang bisa berbeda dengan yang lainnya, tidak mematikan usaha yang lain, tetapi menjadi pelengkap. Jadi pelengkap. Jadi ke situ. Hindari dulu, kalau bisa tutup mata dulu lah. Tutup mata dulu untuk bisnis, makanan, dan minuman. Ya, tutup mata dulu. Karena itu sudah jenuh, sudah penuh, dan tingkat kreatifitasnya itu kecil. Tingkat kreatifitasnya kecil. Atau misalkan adik-adik yang kesemas membuat kayak masker yang berbeda. Misalkan maskernya dengan konsep adsorsi, misalkan ditambahkan bubu adsorben-adsorben yang seperti apa. Tetapi tidak boleh ada kata penelitian. Adik-adik boleh mengambil dari jurnal, komposisinya sudah jelas. Komposisinya misalkan arang aktif, plus apa, itu sudah jelas ada. Tapi tidak boleh melakukan penelitian. Tidak boleh melakukan penelitian. Tapi sudah jelas ada, dan kalau dibuat itu berhasil. Kalau dibuat itu berhasil. Jadi tinggal yang dihitung adalah profitnya, marketnya, dan cara pemasarannya. Seperti apa konsepnya ke sana. Kemudian yang PKMM, PKMMN ini adik-adik kalau saya sarankan sih menurut saya, balik kampung, balik desa, tempat tinggal kita, berbakti kepada desa. Silahkan adik-adik yang merasa desanya di mana, merasa perlu. Karena adik-adik akan berselancar di analisi situasinya itu aman. Karena tahu persis desanya, kurangnya apa. Sehingga akan diungkapkan dengan jelas. Sehingga adik-adik pun bisa mendapatkan data-data dari monograf, data-data dari desanya itu dengan enak. Karena apa? Karena itu desa asalnya. Dan ini adalah kesempatan untuk berbakti ke desanya. Nah, kalau yang non-profit, ya bantulah kelompok ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, karangtaruna, kelompok lansia, dasawisma, terus apa, ini apa namanya, yang non-profit misalkan kelompok ronda boleh, kelompok pengajian, kelompok remaja masjid, nah seperti itu. Masukkan itu, butuhnya apa? Dari mereka disurvey dulu, butuhnya apa? Terus kita buat solusinya dari kemampuan, skill, dan produk yang kita punya. Jadi misalkan kita remaja masjid, butuh misalkan untuk usaha meningkatkan untuk TPA. Nah, ada yang adik-adik yang misalkan bagaimana membuat model pengaji yang mudah seperti itu. Itu boleh ke situ. Nah, kalau PKMPI, itu konsepnya adalah mitranya harus profit. Mitranya harus profit. Kita tidak boleh memaksakan ilmu kita ke mitra. Tapi kita harus men-survey dulu mitra butuh apa. Jadi misalkan mitra kita adalah rumah sakit, misalkan. Atau mitra kita adalah kelompok-kelompok klinik bersama, misalkan, untuk psikolog. Mereka misalkan selama ini pasien-pasien itu selalu shock setelah menerima info tentang kesehatannya dari dokternya, misalkan. Kemudian diperlukan psikolog-psikolog di situ. Nah, itu boleh. Anda menjadi pemberi solusi di situ. Itu boleh. Jadi konsepnya ke sana. Teknologinya misalkan mau diterapkannya seperti apa? Manajemennya boleh seperti itu. Bagaimana manajemen menangani pasien-pasien pasca keluar dari klinik bersama X, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang KC itu karena fungsional ya, ini sebenarnya level tertinggi. Jadi adik-adik bisa ide-ide yang memang novelty-nya tinggi. Nah, ini perlu pemikiran yang tinggi. Kadang jurnalnya pun belum ada. Nah, ada yang dia biasanya paling bagus itu berbasis patent. Sehingga maka hasilnya prototipe. Ini biasanya untuk riset-riset yang ada-ada yang nggak perlu riset yang dari awal lagi. Tapi misalkan ada ide ini, terus kemudian dicek di daftar patent ternyata ada bentuk seperti Y, misalkan. Kemudian menginovasi. Nah, menginovasi supaya lebih baik. Ya, paling sederhana misalkan. Dulu kalau ada pesawat, itu kan kita nggak tahu ya, nggak ada sayap-sayapnya yang ke atas itu kan. Hanya penambahan segitu aja sudah menghemat bahan bakarnya dan segalanya, menjaga keseimbangan, macem-macemnya ya. Nah, itu yang bisa diambil positifnya. Kemudian PKM GFK. Ini agak beda dari tahun sebelumnya. Tahun ini GFK itu harus membuat proposal dan masuk ke dalam pendanaan, bukan insentif ya. Jadi dikasih dana, baru membuat videonya. Nah, membuat videonya. Jadi yang di-upload itu proposalnya. Nah, nanti luarannya adalah video yang diunggah ke YouTube. PKM GT, nanti adik-adik itu buat gagasan yang luar biasa, yang implementasinya itu jangka panjang, tetapi itu sangat diperlukan. Misalkan konsep di Kapuas atau minimal di Kapuas itu kan konsep wisata, misalkan konsep wisatanya rumah Bandung itu. Rumah Bandung itu misalkan dibuat yang model lebih modern, mampu menampung beberapa orang sehingga menimbulkan wisata yang masa depan yang lebih elegan, itu bisa konsep kesana jangka panjang nanti. Atau konsep jembatan layang, konsep kos-kosan yang lebih green, itu boleh ke situ. Atau parkir bawah tanah, atau model kampung sel surya, kampung sel surya. Jadi karena kita kan secara alam ada di daerah tropis. Nah, dilintasi oleh garis katul istiwa, berarti bahan bakar utama kita sebenarnya matahari itu sebenarnya menjadi modal alam yang sangat besar, tapi selama ini nggak dimanfaatkan. Misalkan dibuat kampung sel surya ya, seperti itu. Sehingga kampung itu semua aktivitinya bergantung pada solar cell. Nah, seperti itu. Itu penting sekali. Nah, kemudian PKMAI. PKMAI ini sebenarnya mewadahi adik-adik yang buat tugas makalah berkelompok, berkelompok, membuat laporan KKN berkelompok, kemudian KKL berkelompok, kunjungan ke lapangan berkelompok, kemudian PKL berkelompok, itu kan pasti ada laporannya. Nah, laporannya itu diubah menjadi sebuah artikel. Sebuah artikel sesuai panduan. Nah, ini sebenarnya paling enak. Anda membuat artikel nanti dapat insentif. Ini yang AI ini mikirnya nggak terlalu berat dibanding GT. Nah, ini sebenarnya supaya dokumen-dokumen itu nggak numpuk di jurusan, nggak numpuk di prodi, nggak numpuk di fakultas. Tapi dokumen itu dibuat menjadi sebuah artikel, disubmit ke jurnal, nanti pembimbingnya menjadi author corresponding. Keuntungan untuk mahasiswa itu namanya muncul di publikasi, di jurnal terakreditasi, bisa saat sintal 1-6. Kalau Anda mau masuk studi lanjut, bisa menjadi CV yang bagus. Untuk prodi akan membantu di nilai akreditasi. untuk dosen pendamping itu akan naik poinnya di simlitapmas karena mempunyai author corresponding ke situ. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah sebuah sinergi antara dosen, mahasiswa, dan tembik ya, karyawan. Karena apa? Karena semua dokumen-dokumen itu pasti ada di masing-masing prodi semuanya. Tinggal bagaimana kita mengolah, mengemasnya, dan bermanfaat. Nah, kemudian ketika kita sudah membaca panduan, tadi secara garis besar, untuk masuk ke gerbang PKM, pertama harus tahu dan taat aturan. Aturannya harus dibaca, harus tahu dan taat. Kenapa? Karena mereka pemberi dana. Kita harus ngikut mereka, nggak boleh nawar. Nggak boleh nawar, nggak boleh minta ini, minta itu. Pokoknya ikutin saja, ikutin saja maunya. Karena mereka yang ngasih duit. Sama juga, misalkan ke Lomba Karya Tulis Penerima Biasiswa Jarum, kemudian Lomba Karya Tulis BI, itu kan para penerima biasiswanya, sekadang ada lomba internal dari para penerima biasiswa, itu kan ada aturannya. Dan aturannya, mereka sudah disusun oleh tim pakar, sesuai yang ada di penyusunnya itu, kita ikutin. Nggak boleh mengkritik, kecuali ada kalimat yang tidak sinkron dari halaman satu ke halaman berikutnya. Nggak sinkron. Itu boleh kita kritik. Tapi, kalau sudah tepat sesuai dengan mereka, ya sudah, kita ikutin saja. Jadi, nggak boleh ada tawar-menawar. Nggak boleh ada tawar-menawar. Kemudian, adik-adik bisa cek. Ini bisa dibaca saja penjelasan umumnya. Saya langsung ke... Kita harus baca satu-satu. Nah, tahapan, rincian tahapan PKM, itu ada dilakukan, ada yang dilakukan oleh institusi, ada yang dilakukan oleh Anda sebagai mahasiswa pengusul. Anda nggak usah pusing, nggak usah mikirin yang untuk institusi. Karena institusi pasti sudah ngurus. Operatornya pun siap. Pak Septian ini siap untuk memberikan solusi kepada semua mahasiswa. Nah, yang perlu dilakukan mahasiswa adalah tugasnya. Membuat proposal sesuai dengan ide kreatif Anda. Dibuat dengan enjoy. Jangan panik. Keluarkan semua ide-idenya. Intinya itu. Jadi, tahapan-tahapan kegiatan ini, biarkan institusi yang berpikir. Nah, Anda, adik-adik mahasiswa, langsung ke... ke... mana? ke... pembuatan proposal-nya. Oke. Kemudian, yang perlu di cek lagi adalah, dan selalu diingatkan, itu... Bilmawa akan memberikan tulisan. Nah, ini alur-alurnya, secara diagram flowchart-nya ya. Tahapannya. Kemudian, ini, klasternya. Nah, klasternya, UMP itu, kalau nggak salah, dua ya? Sekitar dua. Jadi, adik-adik itu, PKM 5 bidangnya, 510, PKM AI 48. Tiga, Pak. Sekarang, Pak. Oh, tiga ya? Iya. Klaster 3 berarti, UMP boleh 210, kemudian AI-nya 30, PKM GT 30, PKM GWK 30. Jadi, 90. Jadi, 300. Total ada 300 proposal. Nah, ini adalah peluang yang sangat besar, adik-adik karena UMP masuknya juga banyak. Jadi, sesuai dengan disampaikan Pak Septian tadi, satu mahasiswa itu boleh lebih dari dua proposalnya. Tetapi, jika nilainya bagus, nanti yang didanai cuma dua. Satu ketua dan satu anggota. Nah, daripada berpikir membuat banyak proposal, tapi kalau idenya banyak, cukup dua saja membuatnya. Cukup dua saja, tetapi fokus. Fokus sampai maksimal, sehingga peluang didanai besar. Sama juga dosen pemimbing. Dosen pemimbing itu boleh mengajukan proposal pendampingan, itu lebih dari 10. Tetapi, jika nilainya bagus, yang didanai cuma 10. Jadi, cuma 10. Jadi, difokuskan saja berapa yang mau dibuat. Kemudian, adik-adik ini harus dibaca ya. Jadi, supaya kita tahu satu persatu apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan. Nah, penilaian adik-adik, nggak usah dulu membaca yang penilaian kemajuan, boleh. Eh, karena ini kaitannya nanti kalau sudah didanai. Ini adalah strategi nanti kalau sudah mau, sudah didanai dan mau menuju PIMAS. Ini, adik-adik yang ini nggak usah dibaca. laporan akhir juga nggak usah. Lebih konsepnya langsung ke buku satu dulu ya. Kita ke buku satu, yaitu PKMR. Terus, adik-adik di situ pastikan betul bahwa tahun ini kita boleh full eksperimen di lab, boleh. Atau campuran daring sama luring dengan protokol kesehatan. Namun di cek di situ, adik-adik di cek baca lagingnya. Nah, ini nanti setelah didanai aja, dipikirkannya. Jadi, adik-adik bisa concern ke pembuatan proposal. Oke. Saya mau langsung ke buku dua, buku dua PKMR. Bu, masih jelas ya, Bu, ya? Oke, masih, Pak. Masih, masih. Oke, siap, siap. Ini, sebentar. Buku dua, buku dua. Oke, sudah mau buku dua. Nah, buku dua itu adalah PKMR. PKMR, program kreativitas mahasiswa riset. Tadi sudah saya sampaikan, apa namanya, untuk yang riset. Nah, ini sudah kelewat, bisa bentar. Nah, adik-adik ini baca ya, buku dua itu tentang PKMR, riset ya. Nah, adik-adik langsung masuk ke, apa sih itu riset ya? Itu penting banget, nih. Nah, ini risetnya bisa eksakta, bisa sosial, bisa riset humaniora, bisa gabungan sosial humaniora. Nah, adik-adik, ambillah salah satu mana yang sesuai. Jadi, kalau misalkan psikologi itu bisa eksakta, bisa sosial, bisa masuk. Kesemas pun eksakta bisa masuk, sosial bisa masuk, humaniora bisa masuk. Jadi, peluangnya besar sekali. Peluangnya banyak sekali. Jadi, adik-adik, segera kejar dosen pemimbing untuk mendapatkan pendampingan. Nah, risetnya bisa empirik, bisa non-empirik ya. Jadi, nanti sesuaikan dengan karakteristiknya, terus harus jelas, harus jelas. Permasalahannya apa? Permasalahan itu enggak boleh diadakan ya. Memang ada masalahnya. Jadi, hati-hati membuat permasalahan jika dia eksplisit ya. Jadi, eksplisit itu hati-hati. Jadi, contoh misalkan lah ya, masalahnya adalah tentang psikologi lah. Misalkan psikologi pengaruh perkembangan informasi sekarang ya, terhadap perkembangan anak misalkan. Nah, kemudian disebutkan misalkan, permasalahannya satu, faktor-faktor yang menyebabkan, yang mempengaruhi perkembangan anak. Itu kan bukan masalah. Di jurnal, di literatur kan bisa dicari. Nah, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu fenomena gap antara yang seharusnya terjadi, kenyataannya seperti apa. Misalkan, ternyata pengaruh sekolah online misalkan, itu macam-macam ya, bisa efeknya kecanduan gadget, macam-macamnya, dan seperti itu. Darus dicek parameternya apa. Tapi, hal-hal yang sifat pernyataan jangan ditulis di pertanyaan gitu ya. Memang langsung kepada apa yang mau diselesaikan, bagaimana, mengapa. Jangan gunakan apakah. Karena apakah itu jawabannya cuma ya, tidak. Kalau sudah ya, ya selesai. Tidak pun selesai, berhenti. Jadi, gunakan mengapa dan bagaimana supaya eksplorasi berpikir, kemudian pengelanaan berpikir, nanti ada pembandingan dengan jurnal itu akan kuat. Sehingga masalah bisa terselesaikan. Kemudian luaran, luaran itu, adik-adik tolong tuliskan betul, ya. Luaran, di proposal sebutkan, luaran PKMR ini adalah laporan kemajuan, boleh dengan sistem paragraf ya, atau boleh sistem disebutkan satu-satu, boleh. Jadi, luaran kegiatan PKMR ini adalah laporan kemajuan, koma, laporan akhir, koma, artikel ilmiah, koma, artikel ilmiah sebutkan, disubmit kemana, jurnalnya terakreditasi apa, penerginya apa, ya. Itu sebutkan, baik yang nasional maupun internasional, ya, yang berdeputasi, ya. Itu nanti pasti akan dibantu oleh pembimbing, karena yakin pembimbing bisa, bisa, apa, sudah sampai ke sana. Nah, kemudian, apa namanya, dicek syarat-syaratnya. Peserta adalah kelompok aktif program pendidikan S1, ya. Nah, ada di PDDT, bisa dicek namanya, kelompok peneliti 3-5, jadi nanti di isian online-nya, jika 4, berarti 1 ketua 3 anggota. Nama pengusul dan anggota tidak boleh disingkat, ya. Terus, bidang kajiannya sesuaikan, yang saling mendukung, multidisiplin. Nah, siswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi, multidisiplin, ya. Anggotaan setiap kelompok disarankan, disarankan dua angkatan. Walaupun tidak diwajibkan, tapi disarankan. Nah, ini akan menjadi nilai lebih berapa untuk faktor regenerasi, yang luar regenerasi. Dan lima setelah. Maaf, Pak Ari. Ya, Bu. Mau tanya-tanya, kan, anggotanya 3-5. Itu 3-5, termasuk ketua, apa, hanya anggota, Pak? Termasuk ketua, Bu. Termasuk ketua. Baik, berarti kalau 3-1 kecuali, 2 anggota, seperti itu, Pak, ya. Iya, Bu, iya. Kalau tahun kemarin PKMP cuma 3, Bu. Iya, sekarang dinaikkan. Siap, Bu. Kemudian, dana, dana itu sesuaikan dengan yang diberikan direktorat. Nah, tadi ada pertanyaan tuh ke Pak Septian dan Berselviana, kalau yang insetif itu boleh masukkan, tidak usah dimasukkan. Ya, jadi nggak usah dimasukkan, karena itu bentuknya riwet. Betul, tadi Bu Selviana bilang, ini bentuknya riwet. Kalau yang dana 26% itu memang dianggarkan, dialokasikan. Tapi saya yakin, nggak. Kenapa? Karena banyak universitas, ya, termasuk UNTAN pun, tidak menganggarkan dana internal. Karena itu, RKAL itu kan sudah disusun 2 tahun yang lalu, ya. Jadi, kalau anggaran berjalan, itu susah untuk bisa masuk. Nanti, nggak usah dimasukkan dana yang internal. Kemudian, sistematika proposal. Jangan digunakan akronim. Sudah ingin sosialisasi di YouTube, ya. Jangan gunakan akronim. Sebisa mungkin, jangan gunakan akronim. Tapi yang akronim paling banyaknya usia, itu kebetulan saja akronim. Karena substansinya bagus, ya. Nah, tapi kalau mau, jangan digunakan akronim. Karena membuat akronim nggak gampang. Ya, takutnya salah. Dan itu, jargon-jargon itu belum terguna. Nah, kemudian, proposal bagi dua, ya. Isian kelengkapan, itu yang entry, cover, lembar pengesahan. Yang diisi utama proposal, maksimal itu 10 halaman. Ya, 10 halaman. Bagaimana penulisan halamannya, terus bagaimana penulisan daftar isi. Jadi, mulai dari daftar isi, ya. Jadi, jangan dipaksakan, jangan hati-hati, jangan ada yang muncul lagi cover dan lembar pengesahan. Kemudian, diunggah ke simbil mawa, itu tuh file-nya, nama file-nya harus jelas, ya. Nama ketua, nama PT, TKNR-nya juga jelas. Supaya, apa namanya, nanti file-nya tuh benar. Jadi, administrasinya benar. Pemberian nomor halamannya dengan angka Arab, ya, di sebelah kanan untuk halaman inti, inti proposal. Kemudian, kalau yang daftar isi itu romawi di kanan bawah. Itu harus dicek semuanya. Kemudian, apa, dosen pendamping dan pimpinan universitas itu adalah memvalidasi saja. Makanya tidak ada lembar pengesahan. Jangan lupa hurufnya, font 12, spasinya 1, seperempat. Ya, marginnya harus jelas juga. Kemudian, khusus di daftar pustaka, spasinya 1. Nah, kemudian di proposal inti, itu pastikan betul bahwa subsubabnya muncul, ya. Subsubabnya muncul. Jadi, misalkan adik-adik, bab satu pendahuluan. Nah, bab satu pendahuluan ini, adik-adik harus jelas, mau di tengah boleh, di pinggir boleh. Ya, mau di tengah boleh, di pinggir boleh. Oke, kemudian subsubabnya itu dituliskan sesuai dengan apa yang diminta. Di situ adalah latar belakang, permasalahan, tujuan khusus, manfaat, keutamaan, temuannya ditargetkan, itu munculkan. Ya, kontribusi terhadap mempertahankan, kemudian luarannya itu dituliskan yang tadi itu. Ya, kemudian kalau halamannya itu 1,5, di tengah-tengahnya itu ternyata, apa, ternyata, apa, tidak, apa, ada sisa, ya, tuliskan bab duanya di tengah-tengah boleh. Kemudian, bab dua, tinjauan pustaka itu jangan definisi-definisi lagi ya, tapi sudah langsung, ini, apa namanya, ke, apa, ke arah, apa, ke arah state of the art. Jadi state of the art-nya apa. Jadi, konsepnya ke sana. Bu, saya sebentar tak ambil minum dulu ya, Bu, agak serak bentar. Ya, silakan Bapak, silakan. Izzatul Fitriya, mohon di, ini kan ya, unmute ya. Izzatul Fitriya, ditolong di-unmuitkan. Sampai jumpa diутствi ku, ya, silakan. nanti mungkin bisa masukkan Pak Ari di ini ya Pak grup internal yang harus PKI internal nah jadi adek-adek yang mau dimasukkan ke grup nanti bisa ini ya Jafri Pak Setien dimasukkan ke grup yang ada Pak Ari dan Narsom bilang lain juga oke silahkan Pak Ari terus di tinjuan pustaka ini itu akan dilihat itu citasinya, jurnal-jurnal yang digunakan untuk R itu kalau bisa 5 tahun terakhir dan kalau bisa reference-nya itu minimal 10 kalau bisa semuanya berbasis jurnal ya kalau memang bahasa Inggrisnya nggak bagus merepotkan kelamaan gitu ya jangan dipaksain adek-adek pakai jurnal-jurnal Indonesia dulu nggak apa-apa ya nggak apa-apa tapi kalau yang sudah mau nambah poin misalkan pakai jurnal-jurnal internasional nggak masalah jadi jangan lagi definisi misalkan perkembangan anak adalah itu nggak usah tetapi langsung berdasarkan jurnal X penelitian ini menunjukkan bahwa misalkan perkembangan anak dipengaruhi oleh langsung jadi langsung isinya apa langsungnya apa jadi berurutan jadi state of the art-nya jelas gitu ya nah kemudian di metode penelitian juga diungkapkan ini kan buku panduan ini untuk mewadai semua kegiatan riset baik eksata monososial jadi kalau di metode itu ada misalkan teknik pengumpulan data jika Anda bukan tipe pengumpulan data ya memang full eksperimen dalam laboratori ya nggak masalah jadi nggak usah harus dipaksakan seperti itu untuk yang metode nah kemudian biaya biaya anggaran itu 5-10 administrasinya maksimal 20% kemudian komposisi untuk operasionalnya itu 80% pastikan betul nggak sama nggak apa ya nggak nggak letter lah pas gitu ya karena angkat uang itu kan nggak mungkin letter lah pas ya jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa misalkan 79, nggak apa-apa atau misalkan 19, nggak apa-apa kalau dihitung-hitung seperti itu ya kemudian nggak ada honorarium untuk tim dosen pendamping pihak ketiga konsumsi untuk tim itu nggak ada ya hindari ini dan belanja modal kayak komputer printer nggak nggak boleh nah apa untuk beberapa universitas yang tidak meminta hard copy tidak ada penjilitan tapi kita kan nggak ada jelasnya ya reviewer kan nggak tahu universitas perlu hard copy atau nggak ya kalau misalkan bingung nih mau nganggarkan dana kemana yaudah lah penjilitan ada ya kadang seperti itu karena disini nggak diizinkan untuk yang copy-in seperti itu nah kemudian di bagian proposal inti hanya format rekapitulasi ya jadi jangan ditulis justifikasinya jadi perlengkapan diperlukan berapa ban apis pakai berapa ini totalnya aja totalnya aja baru nanti rinciannya dilampiran ninciannya dilampiran kemudian jadwal kegiatan buat barcatnya yang bagus ya ingat ya tiga bulan sampai empat bulan nanti pasti isian online juga sebutkan ya jangan kurang dari tiga bulan dan jangan lebih dari empat bulan tetap tiga empat bulan pilih mau tiga bulan boleh empat bulan boleh kemudian di pustaka ini pakai satu spasi harfat style kalau bisa mendelei pakai mendelei kalau enggak yang manual aja enggak apa-apa tapi literatur yang ada di body text benar-benar semuanya ada di daftar pustaka demikian sebaliknya kemudian lampiran mohon dicek biodata ketua anggota serta dosen pendamping skimnya harus cocok namanya tidak boleh disingkat terus apa adanya tidak ada jaminan bahwa dia pengalamannya banyak prestasi banyak itu didanai itu tidak ada jaminan tidak ada jaminan jadi yang penting konsisten administrasinya benar karena gini ada beberapa mahasiswa misalkan minta ke dosen X dikirimlah sama dosen X CV yang sebelumnya dikasihkan ke tim lain yang PKMK sementara yang minta baru PKMP lupa mengubah di bagian bawahnya itu menjadi PKMP itu bisa kejadian dan itu bisa menjadi sebuah kesalahan kemudian kalau bisa tanggalnya itu juga jangan terlihat mepet misalkan deadline 28 Anda tulis walaupun buat proposalnya mepet ditulisnya 28 jangan itu akan terlihat bahwa Anda ini tergesa-gesa seperti itu tapi munculkanlah yang normally-nya buat proposal itu seperti apa susun organisasi sebutkan tugasnya masing-masing kemudian jamnya kalau untuk ketua normalnya adalah 10-12 untuk ketua itu sudah dengan perhitungan kuliah kemudian Anda praktika macam-macam sudah terlihat jadi 10-12 jam dalam satu minggu itu sudah cukup normal kalau satu minggu 7 hari rata-rata sehari 1 jam lebih itu untuk PKM itu jangan ditulis sampai tapi bulat angkanya tapi rangs-nya 10-12 mau 11 jam boleh 12 jam boleh untuk anggota boleh 8 boleh 9 boleh 10 nah ini Bilma pun selalu mengingatkan ini pakai shading segala isi kelengkapan sampul dan pengesahan di-entrykan secara langsung nanti setelah proposal bagus silahkan di-submit ke internal dulu kan di-seleksi internal biar didampingi diberi perbaikan-perbaikan kemudian pas pendampingan kalau bisa di auto-assessment kita cek di auto-assessment-nya ini yang membuat laporan-laporan nanti saja yang penting proposal sudah jadi sekarang adalah di auto-assessment di-cek di format desk-evaluation di format desk-evaluation jangan berbeda cara membuat format untuk biodata dosen pendamping apa saja diminta seperti itu enggak usah penuh-penuh sesuaikan saja dengan apa yang diminta sesuaikan apa yang diminta nah ini kan ada lokasi waktu jam per minggu bidang ilmunya apa uraian tugasnya sebutkan surat pernyataan surat pernyataan ketua tim pelaksana tidak usah pakai COP tidak diminta pakai COP jadi atasnya cuma surat pernyataan ketua tim pelaksana jadi kalau adik-adik mengikuti sosialisasi kemarin kenapa karena logikanya kan disubmit melalui SIM-nya kan SIM institusi jadi sudah tahu sudah jelas ini sebenarnya untuk tidak merepotkan terus tidak ada tanda tangan pimpinan karena cukup validasi saja kan segalanya setelah diisi dan diberi tanda tangan basah tanda tangannya basah anda disambaskan bisa ya di tanda tangan basah kemudian di scan di potret sekarang pun ada scan online anda tinggal dikirimkan aman jadi anda disambas di Kapos Hulu disintang silahkan berkiprah untuk Indonesia nah kemudian ini cara membuat referensnya ikuti aturan ini jangan neko-neko walaupun anda di psiholog walaupun anda di kesmas walaupun anda di prodi lainnya sudah mempunyai cara penulisan referens berdasarkan panduan skripsi tapi ini adalah panduan yang diminta karena anda minta dana di sini jadi anda harus terbiasa adaptasi bebas jadi misalkan jangan terpaku enggak loh di skripsi diajarkan kayak gini kok anda gak usah nawar ya pokoknya ikutin aja seperti ini kemudian ini format penilaian nah ini ya formulir penilaian proposal gagasan orisinalitas ya unik dan bermanfaat ya asli benar-benar asli ini gak nyontek-nyontek ya orisinal permusan masalah fokus dan atraktif ya tinjuan pustaka state of the art 10% bobotnya 10 ya kesesuaian dan kemutahiran metode penelitian metode penelitian misalkan di bagian metodenya mensitasinya itu jurnal tahun berapa gitu kan jangan buku ya jangan gunakan buku ya gunakan karena buku itu referenskender ya referenskender kalau yang primer itu kan jurnal gunakan metode yang diambil dari jurnal potensi program kontribusi perkembangan ilmu dan teknologi 10% sintesis telah literatur potensi dan prediksi hasil penelitian nah ini penting di bagian apa study state of the art state of the art itu penting dan bagian latar belakang ini interaksi antara latar belakang sehingga perumusan masalah kemudian background kekuatannya ada di state of the art dan eksekusinya di prosedur itu 20% dan hampir semuanya rata ya 10% itu artinya dia apa namanya merata semua bagian itu memberikan kontribusi peluang pelaksanaan secara daring dan protokol kesehatan ya artinya apa adik-adik ini kan kondisi pandemi ya itu akan dicek betul ini kalau dilaksanakan itu beresiko enggak makanya usahakan yang kira-kira tidak beresiko yang tidak beresiko jadi misalkan harus mengambil sampel perlu kerumunan enggak perlu ini enggak seperti itu ya nah itu itu peluangnya 10% jadi terus kalau chemical misalkan chemical itu si reviewer akan ngecek ini bahannya inden enggak sih lama enggak sih gitu kan repot enggak sih ya itu bisa dicek nah itu 100 ya jadi totalnya 100 itu jadi kira-kira bisa berbuat berapa mau aman itu nilainya harus di atas 500 ya jadi dengan apa skornya itu 5 ya kalau dia sudah skornya 3 2 aduh itu pasti enggak lolos ya pasti enggak lolos jadi skornya 5 6 7 itu ya kalau syukur bisa 7 sangat baik ya nah itu kalau yang oke nanti kemudian kita coba buku 3 habis itu saya mau contoh satu proposalnya karena adik-adik kalau teoritis saja kadang kan bosan gitu ya nah ini PKMK nah PKMK adik-adik harus baca betul apa maunya PKMK ya nah ini produk barang bisa barang baru bisa barang baru bisa barang modifikasi bisa bentuk novel bisa bentuk komik tapi memang unik ya bisa bentuk animasi ya kalau jasa event organizer bisa jasa consultant bisa pengolahan data jadi kayak model orang-orang statistik tuh atau jasa antar barang PKMK profit ya ke situ ya nah apa namanya disitu peluang-peluang untuk untuk apa untuk kreativitas tuh ada muncul ada disitu ya tujuan PKMK memotivasi membuka peluang mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal berwira usaha ya jadi artinya nanti cikal bakal untuk produk Indonesia ya karya mandiri bangsa karena ini akan bertingkat tahun ini adik-adik dapat PKMK tahun depan masuk KBMI ya karena nanti usahanya berjalan kan minimal 6 bulan nah kemudian programnya sama secara virtual online ya bisa offline tapi harus protokol sebutkan juga luarannya ya sebutkan artikelnya produk wirausahanya sebutkan keunggulannya apa ya nah ini sama juga apa ini tidak terikat bidang ilmu ya enaknya disini anak semester 1 2, 3, 4 bisa lebih aman gitu ya lebih aman lebih berkreasi sama juga aturannya sama persis kayak R ya penulisan penulisannya yang kekuatannya nih di bab 1 ya urekan latar belakang alasan yang mendasari disusunya proposal apakah komoditas produk berdasarkan hasil riset pasar memang melihat ada survei ya atau bagaimana atau inisiatif sendiri gitu ada ide sendiri gitu kan nah ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas seperti apa gitu kan nah kemudian paparkan perbedaan kulian produk dibanding produk yang sudah ada itu paparkan sebutkan calon konsumen marketnya jelaskan bab ini uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya tulis seperti itu peluang pasar analisis ekonominya sebutkan juga ya disajikan cash flow-nya juga minimal satu tahun ke depan itu seperti apa ini orang ekonomi lebih paham ya terus bab tiga jangan lupa metode pelaksanaan ya jangan metode penelitian metode pelaksanaan jangan sampai salah ketik ya sangat-sangat aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19 itu harus diikuti aturan biayanya sama seperti yang PKMR tadi dan nanti yang buku-buku yang ini juga sama kemudian lampirannya sama juga ya susunan tim menit bagian tugas sama seperti itu nah saya mau kasih contoh ya satu proposal yang R ya yang tahun kemarin tahun kemarin Mas PKM penelitian saya mau kasih contoh beberapa kadangkala itu laki juga beruntung jadi artinya masih ada salah tapi nilainya mencukupi untuk didanai ya saya share dulu ini stop share dulu mohon izin mohon izin Bu Selviana saya tampilkan satu contoh proposal bimbingan saya ya Bu yang tahun kemarin yang didanai sebentar adik- adik- adik ini ini proposal dokumen untan ya. Dokumen untan jadi ada covernya. Aslinya yang sudah di-upload itu proposal ini nggak ada covernya dan nggak ada lembar pengesahannya. Karena lembar pengesahannya itu ada di online. Ini adalah dokumen saja. Dokumen internal untuk menjadi bukti kegiatan yang ada di untan. Nah, contohnya kalau buat judul ya. Judul itu langsung kita harus langsung kita mau ngapain gitu loh, mau ngecek apa apa yang menjadi titik fokus mau diselesaikan solusinya yaitu pengen tahu aktivitas anti-hiperlipidemia ekstrak bunga kecombrang pada tikus yang diberi tinggil lemak dan kolesterol. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu dosen adalah bisa menjadi roadmap kita. Karena ini sebenarnya adalah roadmap riset saya kemudian ini mahasiswa bimbingan saya sehingga dia mengambil sisi yang belum diteliti sisi yang belum diteliti. Jadi kayak kalau kita fishbone itu duri-durinya itu ada yang belum keteliti. Nah, mahasiswa bimbingan selain tugas akhir diberikanlah kesempatan untuk coba yang ini di cek deh sekalian kamu masuk lab. Nah, seperti itu. Jadi artinya nanti akan mendukung. Nah, ini kemarin sudah disubmit di jurnal Sinta 2 Sinta 2. Hasilnya ya. Walaupun tidak lolos PIMNAS tetapi ke Sinta 2. Kemarin saya sudah interpeksi diri juga karena posisi saya juga memang tidak bisa full ya ke mahasiswa karena saya harus mengurusi institusi tapi saya juga harus mengurusi mahasiswa tapi memang kemarin mahasiswa saya ini terlihat pas PKP 2 nervous. Jadi nervous karena pertanyaannya sangat dalam jadi ke mekanisme ya jadi ke mekanisme jadi sangat dalam karena orang farmasi Nah, ini gabungan farmasi dengan kimia Nah, kemudian ini nggak usah di-skip aja karena itu online Nah, nanti daftar isi adik-adik itu jangan di-bolt ya yang bagian daftar isinya yang ini, yang isiannya ini adik-adik boleh bab 1 pendahuluan ABC boleh 1.1, 1.2 boleh ya tapi jangan lupa membuat apa, daftar isinya yang rapi ya pakai tabling gitu ya kan ada yang automatic tabling itu bisa ke situ Nah, ini daftar isi ini wajib ya, romawi gitu ya daftar tabil gambar nggak perlu kalau mau dituliskan boleh tapi ini nggak dihitung ini nggak dihitung ya jadi daftar isi kemudian bab 1 pendahuluan boleh ini menjorok boleh tidak lurus juga boleh ini mau dibuat apa, bold yang bab 1 pendahuluan bab 2 boleh ya nah, kemudian modelnya satunya pakai angka 1-1 boleh pakai romawi juga boleh ya tetapi yang penting konsisten konsisten nah, kemudian halaman itu reviewer akan melihat pertama itu adalah di halaman oh, daftar pustaka 9 berarti kurang dari 10 aman seperti itu ya jadi jelas oh ini berarti halamannya kurang dari kurang dari 10 daftar pustaka lampiran boleh dirinci lampiran 1, 2, 3 boleh ya, tapi kalau dia sudah memenuhi halaman ya nggak usah nggak apa-apa langsung aja lampiran berapa seperti itu ya nah, ini kayak misalkan daftar tabil ini sebenarnya nggak penting nggak perlu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa nah, ini cuma masih ada kesalahan nih kita beli belasan ke sini ya ini nggak rapi juga ini sebenarnya kalau saya reviewer ini masih banyak salahnya nah, kemudian ini adik-adik harus hemat ya hemat betul halamannya tapi marginnya ditata betul jadi halaman pertama kanan atas ya kemudian ini di board dirapikan latar belakang kemudian pastikan betul kalau sistemnya menjorok nih ya sistemnya menjorok menjorok ke dalam sesuai ikutin aja panduan ya itu menjorok ke dalam maka ini antar antar alinia itu antar alinia itu dia pastinya sama ya sama kadang ada yang komputer itu atau laptop itu begitu di-enter ini menjadi satu setengah ini itu harus dikembalikan lagi kursornya ya kemudian disini sudah muncul ya beberapa citasi jurnal ya family name ya Harvard file apa style ya boleh pakai Mendeley Zotero atau manual aja nggak apa-apa kalau yang belum paham ya adik-adik ya kemudian konsistensi ikuti panduan bagaimana penulisannya kalau satu penulis satu author ya dua author gitu ya itu gimana tiga seperti apa ikutin ikutin di panduan kemudian mohon maaf waktu tinggal di pemerintah ya oke siap oke siap rumusan masalah boleh langsung bagaimana satu aja pertanyaannya boleh kalau dia dua boleh satu titik dua boleh langsung rumusan masalah gitu ya kemudian urgensi sebutkan urgensinya apa luarannya sebutkan jadi kalau publikasi artikel nasional internasional berarti masukkan majalah obat tradisional terindek ini blablabla sebutkan diterbitkan oleh apa sebutkan action journal sebutkan misalkan kayak gitu ya jadi jelas dan ini harus pakai logika kira-kira dari parameter segitu bisa jadi dua jurnal enggak reviewer akan melihat disini probabilitasnya kalau cukup satu jurnal satu juga nah kalau perlu mau ada hasilkan patent sederhana ya tuliskan disebutkan manfaatnya juga bab dua enggak perlu pindah halaman masukkan di tengahnya boleh langsung kemudian state of the art ya banyakin jurnal sebutkan strukturnya juga boleh mekanismnya juga boleh masukkan ke situ bab tiga langsung sebutkan mau dikerjakan dimana alatnya speknya kaji etiknya juga boleh sebutkan ya kemudian prosedurnya pembuatan itunya semuanya lengkap ya teknik pengolahan datanya juga ada kalau memang harus perlu kemudian jadwal kegiatan dibuat model barcat ya tadi berarti 3-4 jangan sampai 5 bulan ke ya jangan disebutkan nama bulannya tapi bulan ke 1-2-3-4 karena kita enggak tahu mau dimulainya bulan keberapa hitungnya karena kita enggak tahu pengumumannya sampai kapan kemudian daftar pustaka ini seperti ini ikuti aturan berbasis jurnal minimal 10 jurnal 5 tahun terakhir kemudian lampiran juga sama ini harus dicek betul ini sebenarnya laki ya karena apa ini disingkat tapi di dana ini ini disingkat harusnya tapi mungkin kesalahan kecil tidak dipandang tapi karena substansinya bagus seperti itu ini jangan lupa ini PKM strip P jadi kalau sekarang PKM strip R ini harus semuanya sama kalau usahakan tanda tangannya warna biru walaupun sekarang enggak ada aturan ya tapi biar bisa dibaca tidak terlihat itu adalah palsu ya seperti itu nah terus ini juga sama sama semua sama oke itu Ibu nanti lebih banyak tanggung jawab terima kasih Ibu Selviana saya kembalikan ke Ibu Pendolator Selviana oke terima kasih Pak Ari ini kayaknya apa kurang nih waktunya sebenarnya ya Pak ya mungkin kita sama di jalan nanti Pak kami izin ke grup siap Ibu siap untuk diskusi saya dua pertanyaan ya silahkan adik-adik mungkin atau dari dosennya mau bertanya silahkan oke sambil menunggu ternyata saya melihat ada yang berbeda juga di tahun ini itu di surat pernyataan Pak ya ya betul pernyataannya itu kan dulu kan pakai warik tiga pakai dosen penuh sekarang enggak enggak perlu jadi enggak perlu pusing adik-adik yang di kampung sana karena tidak perlu lagi tidak perlu kok ya jadi kalau kemarin ada-ada yang mereka yang pintar kita masih menggunakan kok masih menggunakan segala macam dan tahun ini tidak ya nah jadi itu nanti proposal saya saya share ke Ibu juga ya ke grup nanti ya oh ya ya Pak sangat-sangat terima kasih nih Bapak nih sharingnya sangat totalitas Masya Allah semoga diboleh sama Allah kebaikannya Bapak oke adik-adik silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ayo adik-adik semangat enggak apa-apa kita kawal yuk ya ada Pak saya mau tanya Pak kalau itu PKM-PM itu untuk apa cap ya cap mitra cap mitra itu kalau mitra yang enggak ada cap tuh tidak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa ya kayak misalkan kayak kelompok non-profit itu kan memang dia tidak profit jadi karena enggak punya cap Bu organisasinya oh gitu ya enggak enggak perlu juga Pak enggak enggak perlu enggak enggak perlu enggak ada tanda tangannya aja Pak ya iya karena nanti kan disitu ada datanya Bu Pak pasti reviewer paham disitu oke adik-adik yakin nih ini sayang sekali nih kalau enggak ada ditanyakan nih ayo adik-adik enggak apa-apa yuk semangat yuk saya mau tanya Oh ini ada Bu Ti silahkan Bu Ti ya ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ari sharing ilmunya luar biasa mudah-mudahan berkah ini Pak untuk daftar pustaka atau referensi kan ada batasan untuk halaman kira-kira kelajumannya untuk jumlah daftar pustaka itu loh kadang kan kalau misalnya ternyata banyak referensi yang dipakai itu kan otomatis nanti mempengaruhi untuk pembuatan referensi gitu loh takutnya malah jadi yang itu sebenarnya kan ibaratnya kayak apa ya dapat pustaka aja sampai berhalaman-halaman tapi padahal kan lebih banyak referensi apakah itu memang lebih baik gitu loh atau gimana sarannya seperti itu mungkin itu dulu Pak terima kasih baik Bu Oti minimal 10 Bu lebih banyak lebih baik tapi tinggal mengungkapkannya dan diatur 10 halamannya cukup jadi kalau misalkan nanti logikanya kalau misalkan 10 lebih banyak referensi kan nanti takutnya menyita banyak tempat di state of the art nya ya nah tinggal dibuat dengan kalimat kita sendiri supaya itu menjadi lebih ringkas ya kalau aman-amannya sih Bu ya minimal itu kalau bisa daftar pustaka itu 10 sampai 20 lah atau 25 lah oke siap Pak kalau misalkan untuk artikel AI itu juga ada batasan gak sih Anu untuk ininya ya halaman batasannya halaman juga oh iya berarti nanti menyesuaikan lah yang ya betul kemarin Ibu misalkan kita kan suka ada grup riset yang diskusi gitu kan terus ada misalkan kita tugas makalah kelompok tuh ya kan jadi kayak review gitu kan itu buat PKMA Ibu ya karena dia namanya kelompok jadi nanti situ kan ada pilihan yang harus di checklist apakah tugas kelompok apakah KKN apakah yang penting dia bukan praktikum dia bukan praktikum dan bukan skripsi karena skripsi itu kan personal bukan kelompok tapi setiap kegiatan yang bersifat kelompok ini menarik sekali Bu karena saya tiap tahun dapet ini Bu saya tiap tahun dapet kemudian kami submit itu menarik sekali jadi apa namanya kita jadi dapet jurnal artikel terpublis baru gitu kan siap siap nanti saya siap nyontek Pak ya nanti saya kirimi saya kirimi contoh yang saya didanai ya Pak ya ya saya kasih yang terbaik ya terima kasih Pak Pak Ari Tadi saya mau tanya apa saya sampai lupa saya mau tanya apa saya ingat saya sampaikan di grup ya Bapak ya yang siap ayo adik-adik adik silahkan kalau enggak kalau enggak ada ingin ditanyakan nanti ini ya insya Allah kita akan gabungkan adik-adik semuanya di grup dan di situ ada Pak Ari juga mohon bantuan karena Bapak jika kami ada kesulitan dalam ini jika tidak ada ini Ibu saya ingin bertanya Silahkan silahkan saya tanya terakhir ya nama saya Iska Syafarang Dinar dari Produk Psikologi jadi saya ingin bertanya Ibu dan Bapak mengenai kan saya kan ada membaca di perbedaan antara riset yang eksak dan sosial kalau misalnya psikologi itu kan lebih ke sosial sedangkan saya ini berpikir misalnya saya punya judul itu tuh lebih kepada eksak gitu Pak jadi gimana sih Pak membedakannya gitu karena kan saya kan dari psikologi sedangkan yang saya baca itu psikologi itu lebih kepada sosial sedangkan menurut saya itu ini judul saya itu lebih ke eksak gak apa-apa masukkan ya ke eksak karena psikologi itu kalau kami malah melihatnya bisa dari sudut eksak bisa dari sudut sosial walaupun banyak sosialnya tinggal nanti kalau misalkan peran psikologi di eksaknya itu 30% misalkan tapi penting Anda jadi ketua gak masalah nanti didukung orang kesehatan gitu kan untuk jadi anggota gak masalah oh ya Pak eksekusi ya eksekusi bener loh ya ini ada yang tanya eksekusi nih harus nih psikologi itu mungkin lebih ke bidang ilmu ya tapi kalau untuk jenis penelitian tadi tuh ada sosial imunura ada eksakta jadi silahkan saja kalau memang eksak ya di eksak jadi tidak untuk kemungkinan ada di kesmas ada di psikologi juga eksak seperti itu Pak Ari sebenarnya sebenarnya masih ini ya kita pengen banyak berdiskusi cuma waktu yang terbatas nanti di grup aja terima kasih banyak Pak Ari terima kasih untuk ilmunya sama-sama nanti kita share-share yang dokumen kami ya Bu oke baik Pak Ari kami tunggu ya Pak Ari siap Ibu siap saya mau izin ya Bu berarti udah boleh man izin ya silahkan Bapak silahkan terima kasih Bapak Assalamualaikum Bapak Ibu adik-adik semua Waalaikumsalam Warahmatullahi sampai ketemu lagi oke Alhamdulillah adik-adik sudah dua pemateri yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya semoga semakin memantapkan ya memantapkan persiapan kita dalam manusia PKM nah satu lagi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Linda Suwerni SKM KES nah Bu Linda sudah bergabung Bu Linda Assalamualaikum Bu Linda Waalaikumsalam Bicari oke Alhamdulillah oke nah Bu Linda ini merupakan kalau di PKM merupakan reviewer internal di UM Pontianak ya jadi adik-adik yang kemarin lolos stress proposal nah salah satunya direview oleh Bu Linda Suwerni nah sebenarnya untuk PKM Bu Linda Alhamdulillah termasuk dosen yang kontinu meloloskan adik-adik yang mahasiswa di PKM ya dan dia juga aktif dalam proposal pada hibah-hibah pelicara dosen dan pengerjian juga dan beli bulan juga sering mengikuti pelatihan reviewer ya di luar sana baik sudah seperti sudah tidak sabaran lagi kita semua untuk menengahkan Bu Linda silakan silakan Baik terima kasih banyak Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh apa kabar semuanya masih tetap semangat ya semoga ya saya dapat materi yang terakhir sebetulnya enak antara ada enaknya ada enggaknya ketika materi terakhir itu materi yang tadi diambilkan oleh Bang Sektia dengan Pak Ari itu sudah jadi setting finalnya seperti apa jadi disini saya diminta untuk menyampaikan tentang PSS proposal PKM lolos bisa dilihat slide saya bisa oke tadi banyak hal yang sudah disampaikan khususnya terkait dengan panduan jadi terima kasih sekali Pak Ari sudah menjelaskan bahwa jangan sampai loss jangan sampai Malaysia dari panduan ada sebelumnya kadang gini ya saya melihat keprihatinan dulu aja sebelum pandang covid niat mahasiswa untuk mengejutkan proposal itu sangat minum ya apalagi sekarang covid nih pada balik semua jadi saya disini mengajak kepada semua mahasiswa yang ikut baik dari Prodikes Mas Pontianak Kasintang dan Psikologi ayo kita berlomba-lomba untuk membuat proposal PKM yang kedepannya kita pengen membawa nama Vikes di kancah nasional sebelumnya kita mulai ini kan ini semangat ini masih sudah siang semoga belum pada ngantuk gak tahu kalau pantunnya gak cocok ya dicocok-cocokin malam minggu kumpul di Posat Palm waktunya kencan tapi jadwal ngeronda ayo mahasiswa semangat di PKM insya Allah tahun ini Vikes semakin jaya semangat oke nah disini saya ingin menyampaikan terkait dengan sebelum adik-adik disini membuat suatu proposal apakah itu PKM riset PKM pengabdian keberusahaan itu butuh motivasi ini kan jadi kadang mahasiswa ngapain sih saya capek-capek itu long ikutin bikin proposal capek belum lagi konsultasi sama dosen ya kalau di feedbacknya cepat kalau lama sama aja itu kan nah karena motivasi ini kita harus punya motivasi karena yang akan memperoleh kesusahan kita bagaimana kita mencapai tujuan sikap dan lain saya yakin nih tadi ada dosen psikologi dan teman-teman dosen bisa nanti memotivasi saya perlu menyampaikan apa sih motivasi penting kenapa mahasiswa wajib ya kalau saya bilang wajib mencoba kompetisi di PKM nah ini ya bahwa di panduan PKM yang terbaru sudah terkait dengan merdeka belajar dapat disesuaikan untuk atau diakui sebagai mata kuliah mata kuliah tertentu itu ya karena kalau ngelihat dari SKS dari apa proses PKM itu dari awal sampai akhir itu bisa memakan waktu sekitar satu tahun ya itu bisa dikreditkan SKS nah keuntungannya di Vikes selama SK ini belum dicabut berarti masih berlaku ya Vikes itu membawahi tiga prodi KESMAS KESMAS Kasintang dan Psikologi yang sudah menerapkan ini adalah program studi KESMAS berdasarkan Peratua Rektor nomor 63 tahun 2018 tentang pedoman skripsi bahwa di Vikes sudah menerapkan memberi reward atau mengkonversi bagi mahasiswa yang lolos dalam PKM ketua kelompoknya itu bisa kita konversi menjadi mata kuliah skripsi skripsi lumayan itu 4 SKS dan otomatis seminar perusahaannya juga mengikut untuk yang anggotanya bagaimana kalau tadi ketua ketuanya kita bisa ambil dari laporan laporan akhir dari kegiatan PKM sedangkan anggotanya itu bisa dengan publikasi bisa ditambah dengan publikasi baik itu nasional maupun internasional dengan syarat dan kentuan berlaku kapan artikel publikasi itu bisa diakui nanti silakan dibaca kembali secara tersebut di pedoman skripsi SKDK nomor 739 jadi saya sangat menganjurkan dan berharap semua mahasiswa yang diberada fakultas imu kesehatan dapat mengajukan PKM ini ada kompetensi bergensi kalian bayangkan enggak ya kalau seandainya kalian lolos lolos PKM nanti Bu Selfie dan Bang Selvian akan bikin sepanduk memajang foto kalian oh lolos PKM dari Vikes namanya siapa itu ada suatu kebanggaan tersendiri kemudian keuntungan kedua kalian akan mendapatkan konversi konversi dari lolosnya proposal yang didanai di Timbel Mawa jadi ini ayo kita sekarang semangat nih untuk membuat proposal PKM ingat tadi ide-idenya itu kadang gini ya pengalaman saya punya bimbingan nih dia punya ide bagus tapi ngomong-ngomong doang jadi hanya ngomong aja tapi tidak dieksekusi jadi ketika tadi misalkan ada adek dari psikologi saya punya ide gini tapi lebih kepada eksek udah pokoknya tulis aja dulu tulis dulu dan konsultasikan dengan dosen atau yang ahli di bidangnya semangat ya ingat ini masih berlaku bahwa yang lolos PKM di tingkat nasional apalagi PIMNAS kalau kalian akan menjadi artis kampus yakin deh apalagi lolos PIMNAS kayak Bang Septian dan beberapa dari prodi lain yang lolos PIMNAS itu akan menjadi artis kampus pada saat itu karena ini adalah ajang bergensi yang bisa menaikkan nilai akreditasi program studi dan universitas tadi ini sudah dijelaskan poin-poin kritis PKM sampai PIMNAS jadi masalah utamanya itu biasanya apa sih pertama adalah yang jelas kita harus menyiapkan proposal nah biasanya sebagian besar mahasiswa bingung saya mau buat apa sih idenya dari mana sih nah kalau pembentukan tim saya yakin itu relatif lebih mudah jadi yang pertama ini bagaimana kita menemukan ide makanya tadi Pak Ari katakan untuk yang penelitian itu kalau bisa sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian karena sinkron tadi dibilang saya punya judul ingat ketika kita ingin mengajukan suatu proposal riset itu bukan terkait dengan judul tadi Pak Ari juga sampaikan judul itu adalah bagaimana pengemasannya eye-catchingnya gimana sehingga itu dapat menarik bagi tim reviewer yang jelas cari itu masalah masalah itu poin penting ketika reviewer baca di introduction di latar belakang tidak ada masalah itu langsung di pahamnya apa berarti mahasiswa tidak paham kemudian setelah kita sudah tuang lagi tadi itu yang Pak Ari sampaikan saya sekilas saja bahwa tolong tulis sesuai dengan panduan pastikan setiap poin yang ada di panduan itu terisi saya bisa sharing terkait dengan mahasiswa bimbingan saya saya selalu tulis di kan kita bisa review review note copy paste misalkan bab satu pendahuluan harus ada uraikan latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini tuliskan tujuan di kasih note itu itu nanti di proposal introduction jangan lupa tulis saja poin-poinnya dulu latar belakang tujuan jadi itu memastikan bahwa kita sudah menuliskan semua yang diminta di dalam panduan sulit gak sih mungkin yang baru belajar akan merasakan sedikit kesulitan tetapi jangan langsung menyerah karena ini adalah butuh proses kita latihan dan latihan jangan ragu ketika nanti ditanya urgensi atau keutamaan penelitian jangan ragu-ragu menyatakan bahwa penelitian atau program yang kita usulkan ini adalah urgen sangat urgen dan kontribusinya seperti apa tulis saja pokoknya tulis saja yang bisa meyakinkan reviewer kemudian pelaksanaan dan lain-lain nah trik dan kiat meningkatkan peluang keberhasilan PKM jadi stylenya ini selama ini biasanya mahasiswa itu datang pada saat deadline udah deadline dari PKMA ataupun yang dikebira usaha kan wajib ya hanya sekedar jadi kalau proposal yang kita buat hanya sekedar menggugurkan kewajiban biasanya kualitasnya itu belum optimal ya jadi ini yang betul-betul dipersiapkan dengan baik nah untuk mahasiswa biasanya ya tadi yang Pak Ari sampaikan ya nah kita PKM dan saya kenal PKM itu sejak tahun 2018 ya itu dua kali PKM di bidang penelitian kemudian satu di pengabdian nah itu apa namanya tema masalah ide itu dari biasanya kalau full dari mahasiswa itu kadang-kadang mahasiswa bingung ya jadi itu adalah bagian dari peta riset jadi itu adalah bagian dari penelitian saya karena saya spesifiknya di bidang promosi kesehatan khususnya kesehatan dari perusahaan remaja yaudah deh ini ada di bagian penelitian yang saya yang belum dilakukan jadi misalnya untuk temuin ide itu tolong nanti konsultasi dengan pembimbing kemudian bisa ditanyakan Bapak Ibu kira-kira apa nih yang ini atau kita sudah melihat ada masalah masalah yang misalkan gini kenapa sih di masyarakat itu masih banyak yang tidak percaya tentang COVID ini bagaimana sih upaya strategi komunikasi yang paling efektif agar masyarakat di level yang di daerah pinggiran pedesaan ataupun masyarakat-masyarakat yang menurut itu bisa mempercoba masih menurut tentang vaksinasi nah itu adalah masalah kan bagaimana kita terkait dengan program untuk mengatasi pandemi ini nah setelah kita temukan ide itu ya tadi peran dosen pembimbing dengan mahasiswa ini sangat penting ya untuk berbagaimana biasanya mahasiswa punya ide bagus tetapi kelemahannya adalah bagaimana menuangkan ya karena dosen sudah biasa sering menulis biasanya nanti dengan sentuhan memoles memoles dari ide mahasiswa itu bisa membuat bisa menjadikan proposal itu eye-catchingnya jadi kemasannya bagus ini kemasan penting ya ini sama juga ketika kita pengen beli barang kalau kita ngeliat kemasannya tampilannya ataupun yang masih single yang lawan jenis kalau dari awal aja ngeliatnya udah kucing tidak mana biasa-biasa aja bagaimana itu kan jadi disini kita harus bagaimana bisa meyakinkan pada pembaca bahwa apa yang kita bisa lakukan nah biasanya saya meminta mahasiswa untuk kalau tertarik pada penelitian print panduan PKMR itu kayak riset kemudian jangan lupa lakukan self-review terhadap format dan tema yang diusulkan jadi nanti kurang tajam dalam menuliskannya nah selanjutnya adalah tulis program yang kreatif dan inovatif kalau tadi kita punya ide yang biasa-biasa aja itu gak akan dilihat yang kan kita bersaing dengan berapa ya ratusan ribu ya banyak berapa puluh ribu proposal PKM yang masuk ke kompetisi berkompetisi dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ya makanya ide program yang kita tawarkan masalah yang mau kita angkat itu harus kreatif dan inovatif sesuai dengan scheme yang masing-masingnya jadi jangan harap ya kalau ini biasa-biasa aja nih ya tadi Pak Arief bilang hubungan A dengan biasa kalau dibilang kes, mas, psikologi kan PKT pengen tahu nih ada gak sih kaitan A dengan B ada gak hubungan ada gak pengaruh nah itu sesuatu yang biasa aja gitu ya jadi memang disini proposal yang lolos itu sudah melewati bahwa ide itu usulan itu kreatif dan inovatif ya ini ini yang mahasiswa harus bisa critical thinking ya bagaimana berpikir kritis mengemas suatu masalah ide-ide menjadi sesuatu yang menarik kemudian konsultasi dengan dosen pemimpin atau pakar yang relevan kalau tadi yang psikologi punya ide konsultasi dengan dosen yang pakar di bidang ini siapa sih jadi mahasiswa bisa-bisa aja bisa-bisa aja untuk memilih dosen mana nih yang mau jadi pemimpinnya mudahnya kalau pengen tahu melihat pakar atau keahlian dosen coba searching di Google Google Scholar misalkan pengen tahu nih Bu Linda ini perisetnya banyak anak apa sih gitu kan Google Scholar kecurus aja Linda Suwarni Google Scholar itu akan muncul publikasi artikel penelitian yang pernah saya lakukan jadi demikian juga untuk dosen-dosen yang lain itu akan oh kompetensinya banyak di bidang ini ini ibu pernah melakukan penelitian A, B, C dan seterusnya ini harus intens jangan karena kalau hanya sekali dua kali bimbingan kadang ini ya masih belum nah cari ide ini adalah poin penting gimana sih kita mencari ide itu kan bisa dari mengamati membaca melihat mendengar yang jelas ada kuncinya harus banyak baca banyak baca ketika kita misalkan tadi Bu Syafi sampaikan oh apa Bu Linda ini selalu nih bikin proposal Bu, idenya dari mana sih banyak baca baik itu jurnal nasional maupun internasional itu kan biasanya nanti kita membaca berbagai macam penelitian dengan tema misalkan saya terkait dengan Kesehatan Reposisi Remaja oh ini ada gap nih penelitian A dengan penelitian B tapi ini belum-belum ada nih yang ke aspek ininya itu kan itu yang jadi penelitian kita itulah yang akan melengkapi dari gap penelitian yang hasil penelitiannya sudah ada ya nah jangan lupa ini kayaknya simple ya di awal itu kita bisa mulai ya di awal kaitkan dengan Sustainable Development Goals di sini semua bidang studi itu pasti terkait dengan dari indikator SDGs ini ya kita bisa meyakinkan reviewer bahwa kita ini memang memang mengkritisi terkait dengan masalah yang ada misalnya contoh sederhana terkait misalkan ataupun terkait dengan pandemi COVID ya kecemasan banyak yang stress banyak kejadian macam-macam gitu kan kita bisa mengkaitkan bahwa adanya pandemi COVID ini adalah salah satu yang akan menghambat ketercapaian dari SDGs ya targetnya di tahun 2030 ya 2030 kita akan mencapai semuanya gitu kan itu bisa di paragraf awal itu di latar belakang introduction maupun di scheme apapun kita kaitkan dengan dia SDGs sedikit aja ya untuk meyakinkan ya untuk di bidang psikologis betulnya banyak ya misalkan psikologi kesmas saya contohkan misalkan kita mendengarkan bahwa keprihatinan kemarin pihak KPAD itu kan perlindungan anak itu menyatakan bahwa oh ternyata sejak pandemi COVID ini banyak prostitusi pada anak itu kan ini sebetulnya bagaimana sih itu kan nah ini adalah salah satu hal yang bisa menghambat terkait dengan pencapaian SDGs 2030 nah itu simple itu butuh solusi gimana nih sekarang pembelajaran daring orang tua sibuk kerja cari nafkah anak-anak di rumah nah sekarang banyak yang misalkan mereka untuk mencukupi kebutuhannya terlibat dalam prostitusi online itu salah satu tema yang saya yakin itu sakin lebih dari 50% itu akan menarik menarik reviewer ketika kita mengangkat masalah yang berbual itu pastinya reviewer itu kan dia punya keluarga mikir oh ini pentingnya ada solusinya tapi harus diingat bahwa penelitian hanya tidak sekedar membuktikan ada tidak adanya hubungan pengaruh atau perbedaan tapi ada solusi nah yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada ya yang perlu diingat bahwa ingat judul ya judul PKM tadi sudah disampaikan Pak Ari kemudian syarat administrasi jangan sampai ada hal yang miss dikitpun kemudian permasalahan yang ada harus aktual ya misalkan gini kemudian novelty novelty terkait dengan kebaruan kebaruan penelitian kita dan kesesuaian ide dengan jenis PKM saya salah satu reviewer di internal itu yang saya koreksi banyak sebetulnya masalah ini apa sih itu loh kan saya bingung itu loh bacanya saya sebagai reviewer pembaca ini bingung ini masalahnya sebetulnya apa sih banyak sekali mungkin idenya bagus cuman bagaimana mengemasnya makanya kita butuh konsultasi dengan dosen yang ahli di bidangnya kemudian tunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya penelitian atau kegiatan ini tidak hanya sekedar mengulang dari kegiatan yang sebelumnya hanya sekedar penelitian ulang atau pengabdian ulang yang sudah dilakukan tunjukkan ada sesuatu yang baru dari kegiatan yang kita usulkan kita harus bisa membuat suatu proposal yang unggul kalau kita rata-rata proposal nilai kita rata-rata dari kontennya rata-rata substansinya rata-rata itu tidak akan mencapai nilai yang unggul karena proposal yang unggul inilah yang akan dibiayai oleh dikti misalkan khususnya untuk riset yang tertarik tentang riset itu terkait dengan novelty dan invensi temuannya apa sih kemudian kebaluannya apa sih tidak hanya kalau sandi mahasiswa bu ini beda tempat beda waktu itu tidak ya tidak hanya sekedar itu jadi pesan saya terkait dengan khususnya saya banyak membahas tentang di sini penelitian walaupun pengabdian nanti kita lihat beberapa judul yang apa namanya yang menarik untuk kita angkat bahwa kita harus mampu melihat dan meyakinkah reviewer bahwa penelitian kita ini ada novelty dan temuannya dan temuan ini adalah salah satu solusi dalam mengatasi masalah yang ada kemudian yang kedua tadi terkait dengan tinjian pustaka pesan saya kepada mahasiswa yang membuat tinjian pustaka di proposal PKMR tolong jangan copy paste tidak cukup itu 10 halaman dari latar belakang sampai ke dalam daftar pustaka ketika kita copy paste Pak Ari menyampaikan tadi kita harus bisa menguraikan dengan bahasa kita sendiri jadi di dalam tinjian pustaka untuk semuanya kita fokus pada state of the art jadi penelitian-penelitian yang ada itu temuannya seperti apa kemudian kita bisa melihat gap dari hasil temuan yang ada dan gap itulah yang kita lakukan untuk menyempurnakan dari ingat bahwa di dalam tinjian pustaka itu tidak berisi lagi definisi tidak lagi terkait dengan teori kadang kemarin saya banyak mereview proposal yang di tinjian pustaka banyak teori di metodologi penelitian juga banyak menyebutkan definisi teori bahwa penelitian ini merupakan penelitian misalkan dengan pendekatan korsasional yaitu bla 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 itu tidak perlu disebutkan lagi itu kan karena keterbatasan dengan 10 halaman ini membutuhkan keahlian si apa pembuat usulan itu bagaimana meramu secara ringkas padat dan jelas ya saya tekankan di tinjian pustaka fokus kepada hasil temuan riset kita bisa cari di nasional maupun internasional 10 tahun terakhir tadi saya sepakat dengan Pak Ari bahwa kalau saya mintanya kepada masyarakat bimbingan untuk penelitian riset itu minimal 20 daftar pustaka karena pernah diskusi dengan beberapa reviewer bahwa kalau penelitian bayangkan penelitian dengan referensi yang kurang dari 20 20 aja termasuk sedikit sebetulnya 20 kurang dari 20 gimana mampu menelihat menili dari mencermati mengkritisi dari temuan-temuan yang ada itu belum lagi dipotong dari misalkan dari data-data atau data sekunder yang yang ada ya itu ya ingat di tinjian pustaka karena kebanyakan masih sering salah dalam menuliskan banyak berupa definisi istilah dan teori-teori nah ini contohnya ya kita bisa lihat literasi digital dalam mengenai dan mengatasi cyber bully di kalangan penggemar hip hop kayaknya simple ya ini kan banyak nih penggemar hip hop ya anak-anak ABG bahkan apa ya dari semua kalangan suka dengan hip hop nah ada adanya cyber bully cyber bully ini itu kan literasi digital dalam mengenasi dan mengatasi nah ini adalah salah satu yang contoh lulus PIMNAS kemudian ini ya di PKN PSH ya karena kalau yang pengalaman dari saya memang tadi benar bisa eksak tapi coba dibaca lagi eksaknya seperti apa sih dibaca kembali kemudian misalkan ini adaptasi dari resiliensi masyarakat adat kita kan punya masyarakat adat nih misalkan yang masa lagi pulang kampung tuh punya masyarakat adat daerahnya yang punya punya tradisi atau kebiasaan dengan manajemen stres nah ini bisa kesmas bisa psikologi gimana nih pandemi covid ini banyak menimbulkan stres di semua kalangan baik dari anak-anak sampai ke lansia ya nah gimana pikirkan solusi apa nih yang bisa kita tawarkan yang akan kita buktikan itu kan bahwa ini adalah merupakan salah satu solusi dalam manajemen stres ya kalau peran-anak apakah itu harus sesuatu metodologi yang baru sebetulnya metode yang baru sebetulnya tidak kita bisa memodifikasi dari yang sudah ada ya kemudian strategi pengurang risiko bencana kebakaran nah tadi pagi nih saya dengar berita bahwa sekarang sudah mulai banyak yang apa namanya melakukan pembakaran asap-asap juga sudah mulai ya asap-asap itu nah coba pada kalimat di kalibar ini kan sering ya terkait dengan kebakaran hutan nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya kemudian terkait dengan pengobatan tradisional nah ini misalkan ada beberapa di apa namanya di pedalaman yang punya isi-isu ya sebetulnya yang lalu itu ada yang mengangkat ini cuman belum belum bisa mengemasnya menjadi suatu yang apa namanya eye-catching itu yang menarik gitu loh kemudian model prevensi dan advokasi cyberbullying ya ini bisa kemudian analisi mekanis coping terhadap apa silahkan nanti dikaitkan dengan isu-isu atau kemarinan di dosen psikologi ada ya mekanisme coping misalkan penderita seperti apa kemudian yang PIMNAS yang lalu saya membaca dari judul-judul yang ada itu banyak sekali mengangkat ke anak berkebutuhan khusus ya ini adalah masih banyak ya ide-ide yang lain terkait dengan anak berkebutuhan khusus ataupun disabilitas nah itu biasa tema-tema yang yang menarik ketika itu ada menjadi suatu permasalahan dan kita mencoba menawarkan solusinya apa kemudian nah ini kan kalau kita dari judulnya ada terkait dengan model intervensinya seperti apa awet hunter ketika perempuan berpekan syari dijadikan sebagai fantasi seksual laki-laki ini bisa aja kan hal saya sebetul disini pengen menunjukkan bahwa sebetul ide itu simple ya kita bisa melihat dari oh ternyata banyak-banyak fenomena sekarang banyak perempuan yang ber pakaian syari tetapi beberapa atau dari yang misalkan dari studi pendeluan kita ataupun dari riset yang ada ternyata itu malah dijadikan fantasi seksual itu seperti apa gitu ya kemudian pelecehan seksual bikin aplikasi kemudian misalkan stigma orang dengan gangguan jiwa stigma terhadap apa tetapi ini judulnya kayaknya simple tetapi kita perlu bagaimana membuat proposal itu sehingga dia menarik nah ini M M sebetulnya banyak ini banyak sekali yang bisa sekarang PKM PM pengabdian masyarakat storytelling dengan untuk terkait dengan tunanetra kemudian TPA dan yang lain nanti bisa semoga nanti setelah akan saya share bisa potong biasanya mahasiswa ini males nih baca-baca ini terkait dengan tema-tema ini khusus untuk esmas dengan psikologi ini kebirausahaan banyak-banyak yang lolos itu terkait dengan memakakan limbah ya maaf suara Bu Linda hilang Bu Linda limba ataupun dia makanan minum Bu Sylvie Bu sudah dengar oke sudah oke sudah ataupun masker sekarang kemarin ada bimbingan saya gak tahu lanjut atau enggak semoga dieksekusi masker saya contohkan simple karena pakai pakai masker masker ini itu ternyata bisa menimbulkan apa namanya masalah kulit banyak jerawat coba apa apa yang kita bisa modifikasi dari bahan alap berdasarkan kearifan lokal ya itu bisa anak ada lagi dompet limbah tempe banyak ya limbah-limbah ya oke nah karena waktunya kayaknya sudah ini ya nanti mungkin saya lebih banyak yang tanya nanti ya saya ngambil dari slide-nya Pak Dr. Ferry Hadari dosen untan no one is born to lost jadi tidak ada seseorang itu dilahirkan untuk kalah ya jadi setiap orang itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang tapi apa yang membedakannya adalah keinginan untuk belajar berubah berubah